Kesunyian. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Begitu banyak hal yang terjadi hanya dalam sekejap sehingga orang-orang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Hantian belum mati. Guyu tidak membunuh Hantian, dan dia terpaksa mundur. Siapakah keempat siluet yang muncul entah dari mana? Apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu? Semua orang di keluarga Guyu, dan bahkan seluruh keluarga Wang, diselimuti keraguan. Hantian, yang diam-diam menunggu kematiannya, dikejutkan oleh keributan di luar. Dia membuka matanya sekali lagi. Melihat segala sesuatu yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Astaga! Setelah beberapa lama, kesunyian pun pecah. Kemudian, adegan itu menjadi gempar. Ya Tuhan, itu dia. Bagaimana mungkin? Wang Chen, itu dia. Tidak bagus. Wang Chen ada di sini. Ketika mereka sadar kembali dan melihat sosok yang muncul di depan mereka, ekspresi semua orang di keluarga Guyu berubah drastis. Kegaduhan naik dan turun hanya dalam sekejap mata. Wang Chen. Itu benar. Di medan perang ini, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Wang Chen. Apalagi keluarga Guyu. Wang Chen adalah musuh terbesar keluarga Guyu. Dia telah membuat keluarga Guyu sangat menderita. Dia telah mempermalukan keluarga Guyu. Jadi, dari atas ke bawah, semua orang di keluarga Guyu benci karena mereka tidak bisa membunuh Wang Chen. Mereka benci karena tidak bisa memakan daging dan darah Wang Chen. Bahkan jika orang seperti itu berubah menjadi abu, semua orang di klan Guyu pasti bisa mengenalinya. Dan sekarang, sosok yang muncul di sini tidak lain adalah Wang Chen, bukan? Dia telah kembali. Hal ini membuat hati semua orang di klan Guyu bergetar hebat. Ketika nenek moyang Guyu hendak membunuh Hantian, Wang Chen kembali untuk menghentikannya. Memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Wang Chen, banyak orang memiliki ketakutan di mata mereka, dan hati mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka bahkan secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Itu anak itu. Hahaha. Aku tahu dia akan kembali. Siapa sangka dia akan kembali sekarang? Nah, kini kejayaannya telah dicuri lagi olehnya. Keluarga Guyu sedang gempar, tapi suasana hati keluarga Wang sedang gembira. Duan Tianren, khususnya, memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat sosok itu, yang segera diikuti oleh keterkejutan dan kegembiraan. Tentu saja, ada juga beberapa komplikasi. Wang Chen telah kembali. Dalam sekejap, beban berat di hatinya seakan terangkat. Suara mendesing. Duan Tianren menghela nafas panjang. Sekarang, bisakah kita menonton pertunjukannya? Duan Tianren bertanya sambil menatap orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Ayo kita tonton pertunjukannya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini melakukannya dengan mudah. Di balik tabir, tidak ada yang tahu seperti apa rupa orang suci dari lembah cinta yang hilang. Namun, kilatan cahaya di matanya tidak bisa disembunyikan. Ada kejutan, kerumitan, dan kelembutan. Jisue Ling, yang berada di samping orang suci dari lembah kelupaan, terdiam sejenak. Sosok itu sangat familiar, namun juga aneh di saat yang bersamaan. Mereka seharusnya menjadi musuh, bukan? Mengapa dia tidak bisa merasakan sedikitpun permusuhan? Dia bahkan merasa sedikit senang. Mata Jisue Ling terlihat rumit. Di belakang mereka, keluarga Wang mulai bersorak dengan liar. Sosok itu adalah sebuah gunung. Sosok itu adalah dewa perang. Dia adalah langit keluarga Wang. Dia kembali. Apakah dia masih dalam bahaya? Semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Saudara Hantian, apakah kamu baik-baik saja? Wang Chen tidak peduli dengan danau cermin keluarga Gu atau sorak-sorai keluarga Wang. Setelah memaksa Gu Yu kembali, dia menoleh ke arah Hantian dengan cemas. Hantian terlihat tidak sehat saat ini. Wang Chen sangat marah. Dia berlumuran darah. Tampaknya ini adalah Hantian paling menyedihkan yang pernah dilihat Wang Chen. Dia hampir tidak bernapas. Lukanya sangat, sangat serius. Wang Chen khawatir sekaligus marah. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan mati. Nak, jika kamu kembali lagi nanti, aku akan berubah menjadi abu. Sial, aku bertemu jodohku. Kali ini, aku tidak sebaik kamu. Sungguh memalukan. Melihat Wang Chen, Hantian batuk seteguk darah, tersenyum masam. Wang Chen telah kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Hantian. Saat itu, Hantian siap mati. Dia bahkan bisa merasakan kematian. Dia telah memikirkan banyak hal. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen, anak itu, kembali tepat pada waktunya. Dia sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya aku sudah benar-benar dikalahkan oleh anak ini, dan dalam banyak hal. Hantian menghela nafas dalam hati. Namun, dia merasa lebih bersyukur dan bangga. Karena Hantian selalu menghargai Wang Chen. Dia menganggap Wang Chen sebagai adiknya. Jika tidak, dengan harga diri Hantian, bagaimana dia bisa mengikuti Wang Chen? Seluruh dunia adalah rumah Hantian. Dia tidak bisa dikurung oleh keluarga Wang. Namun, karena Wang Chen, dia memilih untuk mengunci diri di keluarga Wang. Karena dia ingin melihat adiknya tumbuh dewasa. Dia ingin melihat seberapa tinggi pencapaian adiknya. Dia ingin mengikuti Wang Chen untuk menciptakan kejayaan tanpa akhir. Faktanya, itu membuktikan bahwa pilihan Hantian benar. Bukan begitu. Dia telah mengalami banyak hal. Dia telah melihat banyak hal. Dan Wang Chen telah berkembang pesat. Hal ini membuat Hantian merasa bersyukur. Kau tahu bagaimana kondisi tubuhku. Dengan bantuan kekuatan bintang, kecepatan pemulihanku tidak lebih lambat darimu. Jangan khawatir. Merasa Wang Chen masih belum bisa melupakannya, Hantian berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman. Baiklah, aku serahkan padamu. Saya harus istirahat yang baik. Saat aku lebih baik, aku akan bertarung denganmu. Mengangkat kepalanya dengan susah payah, Hantian menepuk bahu Wang Chen yang berjongkok di sampingnya. Bagus, aku akan membantumu membunuhnya. Mendengar Hantian, Wang Chen pun tersenyum. Senyuman itu bahkan tampak murni dan polos. Hanya di depan Hantian dan Wang Yan, Wang Chen akan menunjukkan sisi dirinya yang ini. Itu adalah sisi yang akan dia tunjukkan kepada keluarganya. Hantian adalah keluarga Wang Chen. Menindas keluarganya. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Sekarang, dia ingin membunuh dari keluarga Gu itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kuang Ren, ajak saudara Hantian beristirahat. Haha, bos, jangan khawatir. Saudara Hantian akan baik-baik saja. Aku akan menjatuhkannya dan kembali bertarung denganmu nanti. Tinjuku sudah haus darah. Mendengar kata-kata Wang Chen, para Kuang Ren tersenyum arogan. Kemudian, dia menggendong Hantian di punggungnya, berbalik, dan pergi. Baru setelah Kuang Ren membawa Hantian pergi, Wang Chen berhenti tersenyum. Kulitnya sedingin es, seolah-olah dia telah memasuki bulan-bulan musim dingin di bulan ke-12 lunar. Perlahan berbalik, Wang Chen melihat sosok yang dia paksa mundur di kejauhan. Keluarga Gu. Menyipitkan mata, Wang Chen bertanya dengan dingin sambil menatap Guyu, yang wajahnya keruh. Guyu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Guyu mendengus, wajahnya tanpa emosi. Lalu, dia memandang Wang Chen. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Wajah Guyu tampak rumit. Dia tidak mengira itu adalah Wang Chen. Saat dia melihat Wang Chen, hati Guyu kacau. Bukan hal yang baik bahwa Dewa Pembantaian telah kembali. Situasi di kota Hong sekali lagi berada dalam situasi yang rumit. Perubahan apa yang akan dibawa oleh Wang Chen? Sulit untuk dibayangkan. Guyu mengeluh dalam hati, tapi dia juga sangat marah. Haha, Guyu, tahukah Anda bahwa Anda baru saja mendekati kematian? Mendengar perkataan Guyu, Wang Chen mencibir dan bertanya. Itu adalah senyuman marah. Semua orang bisa merasakan kemarahan Wang Chen. Senyumannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Semua orang bisa merasakan niat membunuh itu. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, niat membunuh menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, tampaknya mencakup radius 10.000 meter, mengubahnya menjadi kawasan kutub yang dingin. Itu membuat semua orang di sana menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa mengucapkannya sekarang? Lalu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya tanpa ekspresi. Kata-kata terakhir. Itu benar, Wang Chen ingin Guyu meninggalkan kata-kata terakhirnya. Karena dia ditakdirkan untuk membunuh Guyu. Memikirkan apa yang dia lihat sebelumnya, Wang Chen masih memiliki rasa takut, dan pada saat yang sama, dia menjadi lebih marah. Jika dia tidak segera kembali ke kota Hong tepat waktu, apa yang akan terjadi? Sulit untuk dibayangkan. Wang Chen bersuka cita dalam hati. Dia bersuka cita karena dia segera mengambil keputusan untuk kembali ke padang rumput. Dia bersuka cita karena token seribu hantu telah menciptakan banyak kondisi bagi mereka untuk menghindari banyak bahaya dan menghemat banyak waktu. Karena itu, Wang Chen dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam secepat mungkin untuk meninggalkan padang rumput tepat waktu. Mereka bahkan menghafal formasi teleportasi dan tiba di dekat kota Hong. Kalau tidak, Wang Chen tidak tahu betapa gilanya dia ketika dia kembali. Dan semua ini disebabkan oleh keluarga Gu. Sekarang, keluarga Gu harus membayar kebodohan mereka. Sekarang, Guyu harus membayar dengan nyawanya. Guyu diizinkan meninggalkan kata-kata terakhirnya karena Guyu telah meninggalkan waktu untuk Wang Chen. Bajingan Wang Chen memberi Guyu kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya, tapi Guyu marah. Dia sangat marah. Apa maksud Wang Chen dengan ini? Apakah dia meremehkannya? Dia sebenarnya ingin dia meninggalkan kata-kata terakhirnya. Huh, Wang Chen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Guyu sangat marah hingga dia tertawa. Rasanya tidak enak dipandang rendah oleh Wang Chen seperti ini. Sepertinya kamu tidak ingin meninggalkan kata-kata terakhirmu. Apakah anda akan melepaskan kesempatan ini? Sangat baik. Mendengar kata-kata Guyu, Wang Chen tersenyum dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Lupakan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya. Jika itu masalahnya, kamu, pergilah ke neraka. Saat Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, cahaya dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang keluar dari matanya. Pada saat yang sama, niat membunuh Wang Chen meledak secara ekstrim. Pembunuhan ekstrim. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar menggunakan ekstrim killing field. Pembunuhan ekstrim. Niat membunuh Wang Chen tampaknya telah terwujud. Langit gelap, dan hantu-hantu jahat meratap. Wang Chen pindah. Di tengah udara dingin yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang mengerikan, dia sepertinya menghilang dari tempatnya. 2882. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Begitu banyak hal yang terjadi hanya dalam sekejap sehingga orang-orang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Hantian belum mati. Guyu tidak membunuh Hantian, dan dia terpaksa mundur. Siapakah keempat siluet yang muncul entah dari mana? Apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu? Semua orang di keluarga Gu, dan bahkan seluruh keluarga Wang, diselimuti keraguan. Hantian, yang diam-diam menunggu kematiannya, dikejutkan oleh keributan di luar. Dia membuka matanya sekali lagi. Melihat segala sesuatu yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Astaga! Setelah beberapa lama, kesunyian pun pecah. Kemudian, adegan itu menjadi gempar. Ya Tuhan, itu dia. Bagaimana mungkin, Wang Chen, itu dia. Tidak bagus, Wang Chen ada di sini. Ketika mereka sadar kembali dan melihat sosok yang muncul di depan mereka, ekspresi semua orang di keluarga Gu berubah drastis. Kegaduhan naik dan turun hanya dalam sekejap mata. Wang Chen. Itu benar. Di medan perang ini, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Wang Chen. Apalagi keluarga Gu. Wang Chen adalah musuh terbesar keluarga Gu. Dia telah membuat keluarga Gu sangat menderita. Dia telah mempermalukan keluarga Gu. Jadi, dari atas ke bawah, semua orang di keluarga Gu benci karena mereka tidak bisa membunuh Wang Chen. Mereka benci karena tidak bisa memakan daging dan darah Wang Chen. Bahkan jika orang seperti itu berubah menjadi abu, semua orang di klan Gu pasti bisa mengenalinya. Dan sekarang, sosok yang muncul di sini tidak lain adalah Wang Chen, bukan? Dia telah kembali. Hal ini membuat hati semua orang di klan Gu bergetar hebat. Ketika nenek moyang Gu yu hendak membunuh hantian, Wang Chen kembali untuk menghentikannya. Memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Wang Chen, banyak orang memiliki ketakutan di mata mereka, dan hati mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka bahkan secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Itu anak itu. Hahaha. Aku tahu dia akan kembali. Siapa sangka dia akan kembali sekarang. Nah, kini kejayaannya telah dicuri lagi olehnya. Keluarga Gu sedang gempar, tapi suasana hati keluarga Wang sedang gembira. Duan Tian Ren, khususnya, memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat sosok itu, yang segera diikuti oleh keterkejutan dan kegembiraan. Tentu saja, ada juga beberapa komplikasi. Wang Chen telah kembali. Dalam sekejap, beban berat di hatinya seakan terangkat. Suara mendesing. Duan Tian Ren menghela nafas panjang. Sekarang, bisakah kita menonton pertunjukannya? Duan Tian Ren bertanya sambil menatap orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Ayo kita tonton pertunjukannya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini melakukannya dengan mudah. Di balik tabir, tidak ada yang tahu seperti apa rupa orang suci dari lembah cinta yang hilang. Namun, kilatan cahaya di matanya tidak bisa disembunyikan. Ada kejutan, kerumitan, dan kelembutan. Jisue Ling, yang berada di samping orang suci dari lembah kelupaan, terdiam sejenak. Sosok itu sangat familiar, namun juga aneh di saat yang bersamaan. Mereka seharusnya menjadi musuh, bukan? Mengapa dia tidak bisa merasakan sedikitpun permusuhan? Dia bahkan merasa sedikit senang. Mata Jisue Ling terlihat rumit. Di belakang mereka, keluarga Wang mulai bersorak dengan liar. Sosok itu adalah sebuah gunung. Sosok itu adalah dewa perang. Dia adalah langit keluarga Wang. Dia kembali. Apakah dia masih dalam bahaya? Semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Saudara Hantian, apakah kamu baik-baik saja? Wang Chen tidak peduli dengan danau cermin keluarga Gu atau sorak-sorai keluarga Wang. Setelah memaksa Gu Yu kembali, dia menoleh ke arah Hantian dengan cemas. Hantian terlihat tidak sehat saat ini. Wang Chen sangat marah. Dia berlumuran darah. Tampaknya ini adalah Hantian paling menyedihkan yang pernah dilihat Wang Chen. Dia hampir tidak bernapas. Lukanya sangat, sangat serius. Wang Chen khawatir sekaligus marah. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan mati. Nak, jika kamu kembali lagi nanti, aku akan berubah menjadi abu. Sial, aku bertemu jodohku. Kali ini, aku tidak sebaik kamu. Sungguh memalukan. Melihat Wang Chen, Hantian batuk seteguk darah, tersenyum masam. Wang Chen telah kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Hantian. Saat itu, Hantian siap mati. Dia bahkan bisa merasakan kematian. Dia telah memikirkan banyak hal. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen, anak itu, kembali tepat pada waktunya. Dia sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya aku sudah benar-benar dikalahkan oleh anak ini, dan dalam banyak hal. Hantian menghela nafas dalam hati. Namun, dia merasa lebih bersyukur dan bangga. Karena Hantian selalu menghargai Wang Chen. Dia menganggap Wang Chen sebagai adiknya. Jika tidak, dengan harga diri Hantian, bagaimana dia bisa mengikuti Wang Chen? Seluruh dunia adalah rumah Hantian. Dia tidak bisa dikurung oleh keluarga Wang. Namun, karena Wang Chen, dia memilih untuk mengunci diri di keluarga Wang. Karena dia ingin melihat adiknya tumbuh dewasa. Dia ingin melihat seberapa tinggi pencapaian adiknya. Dia ingin mengikuti Wang Chen untuk menciptakan kejayaan tanpa akhir. Faktanya, itu membuktikan bahwa pilihan Hantian benar. Bukan begitu. Dia telah mengalami banyak hal. Dia telah melihat banyak hal. Dan Wang Chen telah berkembang pesat. Hal ini membuat Hantian merasa bersyukur. Kau tahu bagaimana kondisi tubuhku. Dengan bantuan kekuatan bintang, kecepatan pemulihanku tidak lebih lambat darimu. Jangan khawatir. Merasa Wang Chen masih belum bisa melupakannya, Hantian berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman. Baiklah, aku serahkan padamu. Saya harus istirahat yang baik. Saat aku lebih baik, aku akan bertarung denganmu. Mengangkat kepalanya dengan susah payah, Hantian menepuk bahu Wang Chen yang berjongkok di sampingnya. Bagus, aku akan membantumu membunuhnya. Mendengar Hantian, Wang Chen pun tersenyum. Senyuman itu bahkan tampak murni dan polos. Hanya di depan Hantian dan Wang Yan, Wang Chen akan menunjukkan sisi dirinya yang ini. Itu adalah sisi yang akan dia tunjukkan kepada keluarganya. Hantian adalah keluarga Wang Chen. Menindas keluarganya, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya. Sekarang, dia ingin membunuh dari keluarga gu itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kuang Ren, ajak saudara Hantian beristirahat. Haha, bos, jangan khawatir. Saudara Hantian akan baik-baik saja. Aku akan menjatuhkannya dan kembali bertarung denganmu nanti. Tinjuku sudah haus darah. Mendengar kata-kata Wang Chen, para Kuang Ren tersenyum arogan. Kemudian, dia menggendong Hantian di punggungnya, berbalik, dan pergi. Baru setelah Kuang Ren membawa Hantian pergi, Wang Chen berhenti tersenyum. Kulitnya sedingin es, seolah-olah dia telah memasuki bulan-bulan musim dingin di bulan ke-12 lunar. Perlahan berbalik, Wang Chen melihat sosok yang dia paksa mundur di kejauhan. Keluarga Gu. Menyipitkan mata, Wang Chen bertanya dengan dingin sambil menatap Gu Yu, yang wajahnya keruh. Gu Yu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yu mendengus, wajahnya tanpa emosi. Lalu, dia memandang Wang Chen. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Wajah Gu Yu tampak rumit. Dia tidak mengira itu adalah Wang Chen. Saat dia melihat Wang Chen, hati Gu Yu kacau. Bukan hal yang baik bahwa Dewa Pembantaian telah kembali. Situasi di kota Hong sekali lagi berada dalam situasi yang rumit. Perubahan apa yang akan dibawa oleh Wang Chen? Sulit untuk dibayangkan. Gu Yu mengeluh dalam hati, tapi dia juga sangat marah. Haha, Gu Yu, tahukah Anda bahwa Anda baru saja mendekati kematian? Mendengar perkataan Gu Yu, Wang Chen mencibir dan bertanya. Itu adalah senyuman marah. Semua orang bisa merasakan kemarahan Wang Chen. Senyumannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Semua orang bisa merasakan niat membunuh itu. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, niat membunuh menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, tampaknya mencakup radius 10.000 meter, mengubahnya menjadi kawasan kutub yang dingin. Itu membuat semua orang di sana menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa mengucapkannya sekarang? Lalu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya tanpa ekspresi. Kata-kata terakhir. Itu benar, Wang Chen ingin Gu Yu meninggalkan kata-kata terakhirnya. Karena dia ditakdirkan untuk membunuh Gu Yu. Memikirkan apa yang dia lihat sebelumnya, Wang Chen masih memiliki rasa takut, dan pada saat yang sama, dia menjadi lebih marah. Jika dia tidak segera kembali ke kota Hong tepat waktu, apa yang akan terjadi? Sulit untuk dibayangkan. Wang Chen bersuka cita dalam hati. Dia bersuka cita karena dia segera mengambil keputusan untuk kembali ke padang rumput. Dia bersuka cita karena token seribu hantu telah menciptakan banyak kondisi bagi mereka untuk menghindari banyak bahaya dan menghemat banyak waktu. Karena itu, Wang Chen dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam secepat mungkin untuk meninggalkan padang rumput tepat waktu. Mereka bahkan menghafal formasi teleportasi dan tiba di dekat kota Hong. Kalau tidak, Wang Chen tidak tahu betapa gilanya dia ketika dia kembali. Dan semua ini disebabkan oleh keluarga Gu. Sekarang, keluarga Gu harus membayar kebodohan mereka. Sekarang, Gu Yu harus membayar dengan nyawanya. Gu Yu diizinkan meninggalkan kata-kata terakhirnya karena Gu Yu telah meninggalkan waktu untuk Wang Chen. Bajingan Wang Chen memberi Gu Yu kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya, tapi Gu Yu marah. Dia sangat marah. Apa maksud Wang Chen dengan ini? Apakah dia meremehkannya? Dia sebenarnya ingin dia meninggalkan kata-kata terakhirnya. Huh, Wang Chen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Gu Yu sangat marah hingga dia tertawa. Rasanya tidak enak dipandang rendah oleh Wang Chen seperti ini. Sepertinya kamu tidak ingin meninggalkan kata-kata terakhirmu. Apakah anda akan melepaskan kesempatan ini? Sangat baik. Mendengar kata-kata Gu Yu, Wang Chen tersenyum dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Lupakan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya. Jika itu masalahnya, kamu, pergilah ke neraka. Saat Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, cahaya dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang keluar dari matanya. Pada saat yang sama, niat membunuh Wang Chen meledak secara ekstrim. Pembunuhan ekstrim. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar menggunakan ekstrim killing field. Pembunuhan ekstrim. Niat membunuh Wang Chen tampaknya telah terwujud. Langit gelap, dan hantu-hantu jahat meratap. Wang Chen pindah. Di tengah udara dingin yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang mengerikan, dia sepertinya menghilang dari tempatnya. 2.883 Dengan sedikit keengganan dan kemarahan, Guyu, yang terbaring di tanah dan tampak seperti akan mati, sekali lagi mengeluarkan aura yang kuat. Dia tidak lagi peduli dengan luka di dadanya. Betapa mengerikannya dadanya yang roboh saat ini. Namun, semua ini tidak penting lagi. Yang terpenting, Guyu tidak ingin mati. Boom. Guyu melompat dari tanah. Kecepatannya telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap mata, serangannya telah sampai di depan Wang Chen. Kecepatan itu membuat orang merinding. Aura itu membuat orang gemetar tanpa sadar. Oh tidak, Wang Chen, hati-hati. Menghindari. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Duan Tian Ren, yang sedang melihat Wang Chen dari belakang, berseru kaget, ekspresinya berubah secara dramatis. Lembah cinta suci yang terlupakan juga memfokuskan pandangannya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak menyangka Guyu memiliki vitalitas yang begitu mengejutkan. Pada saat itu, keduanya tidak bisa tidak khawatir tentang Wang Chen. Hati banyak orang berdebar-debar. Namun, ada beberapa orang di aula yang ekspresinya tidak berubah. Mereka adalah Flaming Moon dan Jiceng. Flaming Moon dan Jiceng memiliki keyakinan penuh pada Wang Chen. Guyu ingin membunuh Wang Chen. Itu hanya mimpi belaka. He he, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ada juga orang gila yang mengirim hantian kembali. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik saat dia melihat pemandangan itu. Tentu saja, selain ketiga orang ini, Wang Chen bahkan lebih tenang. Wang Chen menyipitkan matanya saat menatap Guyu. Kenapa kamu selalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Guyu, yang terjatuh di depannya. Ledakan. Saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, terjadi ledakan. Tubuh Wang Chen tampak terdistorsi oleh pukulan itu. Tidak. Namun, melihat tubuh Wang Chen yang bengkok, ekspresi Guyu berubah drastis sebelum dia menjadi bersemangat. Siapa Guyu? Setidaknya itu adalah seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Itu juga seorang ahli yang telah menyelesaikan enam budidaya ulang. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hua. Benar saja, saat Guyu merasa ada yang tidak beres, gelombang riak menyebar. Di bawah tatapan ngeri Guyu, Wang Chen, yang terkena serangan, sebenarnya mulai memudar dan menghilang. Ini, ilusi, ilusi. Mata Guyu membelalak saat melihat ini. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Guyu tidak mempercayainya. Bagaimana Wang Chen bisa bereaksi seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana dia melakukannya? Baru saja, Wang Chen sudah berjalan di depan Guyu. Guyu telah mempersiapkan serangan ini sejak lama. Dia sedang menunggu Wang Chen muncul di depannya. Dia sedang menunggu saat ketika Wang Chen benar-benar santai untuk memberikan pukulan fatal kepada Wang Chen. Faktanya, Guyu melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik sebelum ini. Dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan seteguk esensi darah untuk mengeluarkan kekuatan tempurnya. Menurut Guyu, rencananya akan berhasil. Pada saat itu, dia akan mampu memberikan pukulan fatal pada Wang Chen. Dia tidak akan gagal. Dia tidak akan mati. Namun, siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Wang Chen mampu menghindari serangannya pada saat kritis itu, meninggalkan ilusi bahwa dia tidak bisa membedakan keduanya sama sekali. Bagaimana dia melakukannya, Guyu tidak bisa memahaminya bagaimanapun caranya. Rencana Guyu bisa dianggap gagal total. Gelombang keputusasaan mulai tumbuh di hati Guyu. Saat dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, Guyu ingin melakukan perjuangan terakhir. Dia ingin menghindar. Kamu, apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Sudah kubilang, kamu akan mati. Saat Guyu hendak menghindar, suara dingin Wang Chen tiba-tiba datang dari belakangnya. Suaranya lemah, tapi seperti sambaran petir. Suara ini hampir membuat Guyu takut. Tidak bagus. Leluhur tua, hati-hati. Leluhur tua, cepat menghindar. Leluhur tua, dia ada di belakangmu. Tidak hanya Guyu, seluruh anggota keluarga Gu juga berteriak seolah-olah baru melihat hantu. Wang Chen muncul di belakang Guyu. Bagaimana mungkin anggota keluarga Gu tidak terkejut? Perlu dicatat bahwa mereka baru saja berada di roller coaster. Suasana hati mereka turun dari puncak ke bawah, lalu dari bawah ke puncak. Kini, mereka kembali terjatuh ke dasar, yang hampir membuat mereka roboh. Ketika Guyu menghancurkan hantian, anggota keluarga Gu pasti bersemangat. Mereka bisa melihat cahaya kemenangan. Kota Hong sepertinya ada di saku mereka. Namun, Wang Chen telah kembali. Kembalinya Wang Chen telah membuat mereka terjatuh dari puncak ke kedalaman neraka. Inilah perasaan jatuh dari surga ke neraka. Namun, Guyu sekali lagi memberi mereka harapan. Guyu bersabar, menunggu untuk memberikan pukulan fatal pada Wang Chen. Saat mereka melihat Guyu bangkit, anggota keluarga Gu merasa seolah-olah mereka telah pergi dari neraka ke surga. Harapan masih ada. Namun, Wang Chen sekali lagi menghancurkan dan menghancurkan secercah harapan ini. Mendengar hal ini, anggota keluarga Gu ketakutan. Apakah Wang Chen masih manusia? B asteris jingan. Wajah Guyu pucat. Mendengar teriakan yang datang dari belakangnya, dia hampir menjadi gila. Apakah dia masih perlu mendengar jeritan sekumpulan sampah itu? Apakah dia masih perlu diingatkan? Apakah dia tidak tahu bahwa Wang Chen ada di belakangnya? Wang Chen sedang berbicara dengannya. Aura kematian bahkan telah menyelimuti dirinya. Apakah dia masih perlu diingatkan? Mereka adalah sekelompok orang yang tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Seseorang tidak boleh takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi takut pada rekan setimnya yang seperti babi. Bukankah itu masalahnya? Bang. Saat Guyu merasa marah, suara gemuruh tiba-tiba meledak. PT UI. Bola mata Guyu hampir lepas dari rongganya. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Dengan geraman teredam, dia terpesona. Tubuhnya seperti terkoyak. Kali ini, serangan Wang Chen sangat kuat, hampir tidak memberi kesempatan pada Guyu. Tanpa menunggu Guyu bereaksi, dia langsung menghempaskannya. Tubuhnya terbang di udara, seolah terkoyak. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Saat ini, Guyu merasa pusing. Semua tulang di tubuhnya patah. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya, menimbulkan kekacauan dalam hirup pikuk. Tendon dan pembuluh darahnya sepertinya patah. Guyu terus memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuh Guyu terbungkus dalam aura sedingin es, dan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Huff, itu saja. Guyu terpesona lagi, tapi Wang Chen masih memiliki wajah tenang. Bagaimana keterampilan kecil Guyu bisa bersembunyi dari Wang Chen? Sebelumnya, tindakan Wang Chen telah melukai Guyu dengan serius. Namun, Wang Chen tidak bodoh. Guyu adalah seorang ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak enam kali. Bagaimana pakar seperti itu bisa begitu mudah untuk dihadapi? Tidak mungkin bagi Guyu untuk sepenuhnya kehilangan kekuatan tempurnya dalam serangan biasa. Lalu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Artinya, Guyu bersembunyi dan menunggu. Siapapun yang punya otak tahu apa yang harus disembunyikan dan apa yang harus ditunggu. Wang Chen mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Itu sebabnya kejadian tadi terjadi. Serangan Guyu gagal. Wang Chen kembali memberikan pukulan fatal pada Guyu. Kali ini, Guyu bahkan tidak punya kesempatan untuk berpura-pura, bukan? Dengan cibiran di wajahnya, sosok Wang Chen melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri sekali lagi. Kali ini, Wang Chen bahkan tidak berniat memberi Guyu kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, Wang Chen berhasil menyusul Guyu yang masih di udara. Turun. Di bawah tatapan mata Guyu yang putus asa dan ngeri, Wang Chen mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan Guyu, lalu tiba-tiba bergegas turun. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Debu tak berujung membubung ke langit. Lapisan gelombang udara yang menakutkan berubah menjadi suatu zat, menyapu ke segala arah di sepanjang tanah. Puff, puff, puff. Darah tak berujung mengalir ke langit seperti kembang api. Bang. Tubuh Guyu bergerak-gerak hebat. Wang Chen masih tidak menggunakan gerakan apapun untuk serangan ini. Dia hanya menggunakan kecepatan absolut dan kekuatan yang menakutkan. Mencengkeram tenggorokan Guyu, Wang Chen langsung menjatuhkan Guyu dari udara dan menekannya ke tanah. Itu benar. Saat ini, seluruh tubuh Guyu hampir tertanam di tanah. Retak, retak, retak. Selama dampak yang mengerikan ini, serangkaian suara retakan yang tajam dapat terdengar. Tubuh Guyu bisa dikatakan telah kehilangan seluruh tulangnya. Faktanya, seluruh tulangnya telah hancur akibat benturan tersebut. Darah segar langsung mewarnai tanah menjadi merah. Retak, retak. Guyu, yang telah berubah menjadi pria berlumuran darah, mengejang dengan keras di tanah. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Ini adalah serangan yang paling langsung dan mendominasi, dan kerusakan yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Kejam. Menonton adegan ini, para penonton dari jauh, apakah mereka dari keluarga Wang atau keluarga Gu, tidak bisa menahan gemetar. Serangan dominan Wang Chen mengejutkan saraf semua orang. Ini benar-benar penyiksaan. Inilah yang dimaksud dengan disiksa dan dibunuh. Guyu saat ini praktis memohon kematian, bukan. Ini adalah hukuman yang paling mengerikan. Guyu seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli oleh Wang Chen. Dampaknya membuat semua orang merinding. Apakah ini balas dendam Wang Chen? Bahkan seseorang seperti Duan Tianren tidak bisa menahan gemetar. Untungnya, dia bukan tandingan Wang Chen. Menjadi lawan Wang Chen sepertinya bukan hal yang baik. Duan Tianren merasa beruntung karena dia tidak harus menghadapi pria menakutkan seperti Wang Chen selama sisa hidupnya. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun gemetar. Mudah untuk membayangkan betapa ketakutannya Guyu, yang bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak, saat ini. Melihat Wang Chen, sudut mulut Guyu terus bergerak-gerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menelan teror di mulutnya. Hal ini membuat Guyu pingsan. Penyiksaan lebih mengerikan dari kematian, dan gangguan mental lebih mengerikan dari kematian. Guyu berada dalam kondisi seperti itu. Dia bahkan mulai menyesalinya. Mengapa dia datang ke kota Hong? Mengapa dia menyinggung keluarga Wang? 2884. Ketakutan yang tak ada habisnya meresap ke udara. Sebagai seorang ahli bela diri yang kuat, semangatnya harus kuat terlebih dahulu. Dalam perjalanan pencaksilat, jika seseorang ingin mencapai ketinggian tertentu, mustahil mencapainya tanpa hati dan saraf yang benar-benar kuat. Hampir mustahil bagi ahli seperti itu untuk membuat dunia spiritualnya runtuh. Dengan kata lain, itu hampir terlalu sulit. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Terlebih lagi, Wang Chen sepertinya melakukannya dengan mudah. Dari awal hingga sekarang, Wang Chen hanya menggunakan tiga jurus. Tidak, tepatnya, itu bisa dianggap sebagai empat gerakan. Pada langkah pertama, dia memaksa kembali Gu Yu, yang ingin membunuh Hantian. Pada langkah kedua, dia melukai Gu Yu dengan parah. Pada langkah ketiga, dia menghindari serangan Hantian dan memberikan pukulan fatal lagi kepada Gu Yu. Pada langkah keempat, dia langsung menancapkan Gu Yu ke tanah, menghancurkan semua yang dimilikinya. Itu adalah pembunuhan yang brutal. Dari awal hingga akhir, Gu Yu tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan Wang Chen, apalagi melakukan serangan balik. Kerusakan apa yang dapat ditimbulkannya terhadap jiwa seseorang? Apakah ini situasi ketika Wang Chen menghadapi Tuan Muda Ketiga? Hanya saja Wang Chen berhasil melarikan diri saat itu. Hari ini, Wang Chen berperan sebagai Tuan Muda Ketiga, dan Gu Yu, yang berperan sebagai Wang Chen, tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi situasi seperti itu, Gu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan. Tubuhnya bukan miliknya lagi. Kematian telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Rasa dingin yang tak ada habisnya membuat Gu Yu merasa seolah membeku menjadi es. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu kematian. Kematian tidak menakutkan. Bagi pejuang seperti mereka, mereka siap menghadapi kematian pada hari mereka menginjakan kaki di jalur seni bela diri. Namun dalam menghadapi kematian, apalagi dalam situasi seperti ini, menunggu kematian adalah hal yang paling menakutkan. Gu Yu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Dia merobek jantung dan paru-parunya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan meninggalkan kata-kata terakhirnya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang diberikan Wang Chen padanya? Wang Chen terlalu kuat. Tubuhnya sedikit gemetar, Gu Yu menatap Wang Chen dengan ketakutan di matanya. Kematian, biarkan aku mati. Tampaknya Gu Yu memanggil Wang Chen untuk mengambil tindakan. He he, kamu mau mati. Melihat keputus asaan di mata Gu Yu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat sorot mata Gu Yu saat ini? Setelah mengalami terlalu banyak pembunuhan, Wang Chen telah melihat terlalu banyak tatapan seperti itu. Baru saja, bagaimana kamu membunuh saudara hantian? Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap Gu Yu dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen teringat bagaimana Gu Yu berencana membunuh hantian ketika dia pertama kali tiba. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Bukankah Gu Yu suka menginjak-injak orang lain? Bukankah dia ingin menggunakan metode ini untuk menghancurkan hantian sampai mati? Sangat bagus. Sekarang, Wang Chen akan menggunakan metode ini untuk membunuh Gu Yu, memberinya rasa obatnya sendiri. Wang Chen membalas apa yang gagal dilakukan Gu Yu pada Gu Yu. Hanya saja perannya telah tertukar. Sebelumnya, Gu Yu adalah tuannya, dan hantian adalah anak domba yang menunggu untuk disembeli. Tapi sekarang, Wang Chen adalah masternya, dan Gu Yu lah yang menunggu untuk dibantai. Ledakan. Gelombang udara meledak. Pada saat ini, hentakan Wang Chen sepertinya mengandung kekuatan seribu kati, seolah bisa menembus bumi. Tidak. Kematian benar-benar telah tiba. Gu Yu entah bagaimana berhasil menahan nafas dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Karena ketakutan, wajahnya yang tadinya tidak sedap dipandang menjadi semakin menakutkan dan ganas. Tidak. Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. B asteris jingan. Wang Chen, lepaskan leluhurku. Melihat langkah Wang Chen, bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Melihat pemandangan ini, seruan dan raungan marah terdengar. Anggota keluarga Gu di belakang menjadi gila. Tria yang tergeletak di tanah adalah leluhur mereka. Dan sekarang, Wang Chen ingin menghancurkan leluhur mereka. Bagaimana keluarga Gu bisa menerima ini? Bagi sebuah keluarga atau suatu kekuatan, leluhur bagaikan langit. Bagi keluarga Gu, hal yang sama juga terjadi. Leluhur Gu Yu adalah pilar keluarga Gu. Jika dia mati, langit akan runtuh. Memikirkan hal ini, mata anggota keluarga Gu hampir keluar dari rongganya. Mereka ingin menghentikannya. Satu demi satu, sosokku berlari keluar dan langsung menuju Wang Chen. Mereka tidak bisa membiarkan leluhurnya jatuh. Terlebih lagi, mereka tidak bisa membiarkan leluhur jatuh sedemikian rupa. Ini menginjak-injak, ini menghancurkan. Jika leluhur diinjak sampai mati, maka Wang Chen tidak akan menginjak-injak Gu Yu begitu saja. Dia akan menginjak-injak martabat seluruh keluarga Gu. Huff, sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kenapa aku tidak berani membunuh Gu Yu? Mendengar raungan marah datang dari belakangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Anggota keluarga Gu mulai panik. Apa gunanya mereka panik? Wang Chen tidak peduli dengan kemarahan mereka. Mereka datang ke kota Hong untuk berurusan dengan keluarga Wang, jadi mereka seharusnya sudah bersiap. Mereka seharusnya bersiap menyambut kematian. Saat ini, mereka seharusnya sudah memikirkan semua ini, bukan? Tampaknya keluarga Gu tidak takut padanya terakhir kali. Kalau tidak, mereka tidak akan berperilaku seperti hari ini, dan mereka tidak akan menyerang kali ini. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Dia ingin orang-orang ini melihat Gu Yu jatuh. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba meraung marah, dan aura di bawah kakinya bangkit kembali. Bang. Kakinya mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Gemuruh. Di bawah hentakan ini, seluruh tanah berguncang dan bergetar hebat. Astaga. Dengan hentakan Wang Chen sebagai pusatnya, darah dan daging tak berujung berceceran ke segala arah. Suara patah tulang memekatkan telinga. Wuss. 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 Hembusan angin menyapu seluruh area. Bau darah langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Tidak. Mayat anggota keluarga Gu, yang bergegas menuju Wang Chen, gemetar hebat. Mata mereka melebar, dan wajah mereka berkerut. Tidak. Wang Chen, kamu gila. Wang Chen, kamu adalah iblis. Kamu adalah iblis. Beraninya kamu membunuh leluhur kami. Leluhur. Melihat Guyu, yang telah diinjak-injak menjadi tumpukan daging, semua orang dari keluarga Gu berteriak dengan panik. Bahkan tak sedikit orang yang mulai menangis sekeras-kerasnya saat melihat pemandangan ini. Sudah berakhir. Kali ini, mereka benar-benar selesai. Leluhur Guyu. Leluhur Guyu telah jatuh. Setelah leluhur Gusan, leluhur Guyu juga jatuh di tangan iblis itu, Wang Chen. Saat ini, semua orang di keluarga Gu berada di ambang kehancuran. Dengan jatuhnya Guyu, seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Cahaya menghilang, digantikan kegelapan tak berujung. Semua orang di keluarga Gu diselimuti kegelapan. Melihat Wang Chen di kejauhan, anggota keluarga Gu sangat marah, tapi mereka juga ketakutan. Leluhur Gusan dan leluhur Guyu terjatuh di tangan orang ini. Siapa selanjutnya? Siapa yang bisa melawan Wang Chen? Wang Chen saat ini berada dalam kegelapan, tubuhnya berlumuran darah. Dia berdiri di sana seperti dewa iblis. Dia seperti dewa kematian yang keluar dari neraka. Itu sangat mengerikan. Saat anggota keluarga Gum raung, banyak dari mereka yang gemetar dan menangis. Huff, banyak sampah. Tidak peduli bagaimana anggota keluarga Gum raung dan menangis, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Saat dia memicinkan mata ke tubuh Guyu yang tak bernyawa, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Apa? Apakah kamu ingin melarikan diri seperti Gusan? Dia kabur. Tapi Anda tidak akan mendapat kesempatan. Tiba-tiba, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Begitu dia mengatakan ini, Wang Chen menyerang ke depan tanpa peringatan apapun. Mengumpulkan. Saat dia membentuk segel di tangannya, 10 ribu token hantu muncul di tangan Wang Chen. Suara mendesing. Saat Wang Chen membentuk segel, cahaya hitam langsung menyelimuti segala sesuatu dalam radius 10 juta meter. Saat cahaya hitam menyelimuti seluruh dunia, itu berubah menjadi neraka. Dengan pulihnya token 10 ribu hantu, Wang Chen sekali lagi dapat memobilisasinya sesuka hati, meskipun itu hanya sebagian dari doppelganger-nya. Di dalam cahaya hitam, semua orang dapat dengan jelas melihat bayangan yang terdistorsi dan meronta. Di dalam cahaya hitam, hantu yang meronta dan berputar itu memperlihatkan ekspresi ngeri. Bukankah itu Guyu? Benar sekali, ini adalah jiwa ilahi Guyu. Selama pertempuran kota Hong, Wang Chen telah membunuh Gusan. Sayangnya, Wang Chen baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah itu. Jiwa ilahi Gusan sebenarnya telah lolos. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat menyesal. Kali ini, saat menghadapi Guyu, Wang Chen sudah bersiap untuk langkah ini. Sepertinya ini adalah kemampuan spesial keluarga Gu. Di saat krisis, mereka dapat meninggalkan segalanya dan membiarkan jiwa ilahi mereka melarikan diri. Selama jiwa ilahi masih ada, kehidupan tidak akan berhenti. Apakah keluarga Gu ingin menggunakan metode ini untuk melanjutkan? Terakhir kali, Wang Chen terlalu ceroboh. Kali ini, bagaimana Wang Chen bisa ceroboh lagi? Dia sudah lama bersiap untuk mencegah jiwa ilahi Guyu melarikan diri. Itulah alasan dari kejadian saat ini. Saat cahaya hitam menyelimuti jiwa ilahi Guyu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak, biarkan aku pergi, Wang Chen, biarkan aku pergi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan menjadikan keluarga Wang sebagai musuhku. Biarkan aku pergi. Saat sejuta token hantu mengerahkan kekuatannya, jiwa ilahi Guyu, yang terpenjara erat dalam cahaya hitam, berteriak ketakutan. Tidak ada peluang lagi. Jangan khawatir, kamu bukan yang pertama. Akan ada banyak orang dari keluarga Gu yang datang menemanimu. Wang Chen tidak tergerak oleh permohonan belas kasihan Guyu. Melihat bayangan yang terdistorsi, Wang Chen mencibir dengan jijik. Melepaskan harimau kembali ke gunung. Wang Chen tidak sebodoh itu. Menarik. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Wuss. Saat Wang Chen mendengus dingin, angin dingin bersiul. Token sejuta hantu tiba-tiba bergetar. Bas. Teriakan lembut terdengar saat modali 10 ribu hantu bergetar dan tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang mengerikan. Tidak. Jangan. Di bawah kekuatan isap ini, jiwa ilahi Guyu ditelan ke dalam sejuta token hantu tanpa perlawanan apapun. Ceritan menyedihkan itu juga berhenti saat jiwa ilahi Guyu ditelan. Pada saat ini, Guyu dianggap telah mati total. Seorang ahli yang telah berkultivasi enam kali, leluhur tua keluarga Gu, seorang ahli yang tinggi dan perkasa, hidupnya berakhir begitu saja. Di hadapan Wang Chen saat ini, ahli ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. 2.885. Tidak. Leluhur tua. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saat cahaya hitam menghilang dan jiwa Guyu terserap seluruhnya, Guyu meninggal. Saat ini, semua anggota keluarga Gu mulai meratap dengan keras. Orang tua, yang merupakan pemimpinnya, meraung dengan ekspresi garang di wajahnya. Melihat Wang Chen, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu meraung seperti binatang buah saat dia menerkam Wang Chen. Bunuh aku. Huff. Anda hanyalah seekor semut yang melebih-lebihkan diri sendiri. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Menyingkirkan sepuluh ribu token hantu, Wang Chen melihat sosok yang menerkamnya, ekspresinya tidak berubah. Berdiri di tempat, dia menatap dingin ke arah berkas cahaya yang melesat ke arahnya. Tujuh langkah yang mengguncang langit. Akhirnya, ketika sosok itu hendak mencapai Wang Chen, Wang Chen mendengus dingin. Buk, buk, buk. Dia menggunakan tujuh langkah yang mengguncang langit. Setiap langkah yang diambilnya terasa aneh dan ilusi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia mundur lebih dari seratus meter. Setelah tujuh langkah, aura Wang Chen mencapai puncaknya. Tinju yang mengguncang langit. Tanpa ekspresi, Wang Chen menggunakan tinju gemetar langit. Bagaimana dengan lelaki tua yang menuduhnya? Wang Chen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Kekuatan seseorang yang telah menyelesaikan lima budidaya ulang. Dia kuat. Jelas sekali bahwa orang ini memiliki status tinggi di keluarga Gu. Jelas sekali keluarga Gu telah berusaha keras kali ini. Mereka tidak hanya memiliki Gu Yu, yang telah menyelesaikan enam budidaya ulang, tetapi mereka juga memiliki seorang ahli yang telah menyelesaikan lima budidaya ulang. Barisan ini jauh lebih kuat daripada yang dibawakan Gu San terakhir kali. Jika mereka memiliki barisan seperti itu terakhir kali, mungkin Gu San tidak akan kalah, dan mungkin klan Gu tidak akan gagal. Sayangnya, keluarga Gu meremehkan keluarga Wang terakhir kali. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, tidak ada dari mereka yang mengira Wang Chen akan tumbuh sedemikian rupa. Kalau tidak, klan Gu mungkin masih berhasil kali ini. Namun, kenyataannya kejam. Sama seperti sekarang. Seorang seniman bela diri yang telah menjalani lima putaran penanaman kembali. Bagaimana Wang Chen bisa peduli padanya sekarang? Ledakan. Tinju gemetar surga meledak, langsung menuju ke orang tua itu. Gelombang udara bergulung. Saat Wang Chen melancarkan lingkaran Skyquickfish, dunia mulai berguncang. Wang Chen yang dinaturalisasi memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan seperti itu dari Shocking Heaven Fish. Dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap, dunia hancur, dan dao besar hancur. Di bawah tekanan pukulan Wang Chen, gravitasi tak berujung menekan. Kekuatan pukulannya seperti kekuatan langit dan bumi. Orang tua dari keluarga Gu, yang telah jatuh di depan Wang Chen, berhenti sejenak di hadapan aura ini. Bagaimana ini mungkin? Mata lelaki tua itu melebar saat dia berteriak ngeri. Wang Chen. Sangat kuat. Sebelumnya, ketika Wang Chen membunuh Gu Yu, lelaki tua itu tidak percaya bahwa Wang Chen sekuat itu. Bagaimanapun, Gu Yu terluka dalam pertempuran melawan hantian, menghabiskan banyak energinya. Terlebih lagi, Wang Chen datang tiba-tiba. Dalam situasi ini, Wang Chen memiliki banyak keuntungan. Karena itu, lelaki tua itu masih punya secerca harapan. Di bawah amarahnya, secerca harapan ini semakin besar. Dia ingin melawan Wang Chen. Namun, pemikiran tersebut segera padam. Saat ini, dia merasakan teror yang tak ada habisnya. Gravitasi yang kuat sepertinya mengurung lelaki tua itu, membuatnya merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya. Pukulan tak tertahankan Wang Chen sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Tidak. Dalam ketakutan, lelaki tua itu hanya bisa mengatupkan giginya, berbenturan keras dengan shocking heaven fish milik Wang Chen. Ledakan. Gunung itu runtuh dan tanahnya retak. 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 Hal itu tidak dapat dihentikan. Semburan cahaya meledak. Tinju surga mengejutkan Wang Chen menghancurkan segalanya. Retak. Retak. Suara retakan yang jelas terdengar. Di depan Wang Chen, ahli dari keluarga Gu yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali hancur total seperti ayam atau anjing pada saat ini. Lengannya meledak dalam shocking heaven fish. Gerakannya tidak bisa menahan heaven shocking fish sama sekali. Lelucon yang luar biasa. Hari ini, Wang Chen telah menunjukkan kekuatan seorang ahli yang telah dibudidayakan kembali sebanyak tujuh kali. Dengan kekuatan tempur seperti ini, siapa yang bisa menolak kemampuan ilahi yang hebat seperti heaven shocking fish? Bagaimana mungkin seorang ahli yang telah dibudidayakan kembali sebanyak lima kali bisa menolaknya? Itu hanya lelucon. Dengan demikian, orang tua itu hancur total. Gerakannya bahkan tidak bisa menghalangi serangan Wang Chen. Gerakannya patah, dan lengannya meledak. Ledakan. Kemudian, gerakan Wang Chen tidak berhenti, mengenai dada lelaki tua itu. Ledakan. Seperti petasan yang meledak, terdengar suara yang memekakkan telinga. Desir. Hujan darah yang tak ada habisnya berceceran di mana-mana. Serangan Wang Chen langsung menembus tubuh lelaki tua itu. Itu memasuki dadanya dan keluar dari punggungnya. Lengan Wang Chen berlumuran darah. Orang tua itu bahkan tidak punya kesempatan untuk terpesona. Kesunyian. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Jika guncangan yang ditimbulkan oleh pembunuhan guyu oleh Wang Chen cukup kuat, guncangan yang ditimbulkan oleh yang sekarang bahkan lebih mengerikan. Anggota keluarga gue lainnya, yang bergegas menuju Wang Chen, semuanya menghentikan langkah mereka. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana bisa kamu? Terutama lelaki tua yang tubuhnya telah ditusuk oleh Wang Chen. Tubuhnya bungkuk seperti udang. Wajahnya berkerut, dia berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen. Mata lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya dan kengganan. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi tadi? Wang Chen sebenarnya, benar-benar menghancurkan gerakanku, menembus pertahananku, meledakkan tanganku, dan menembus tubuhku dengan cara yang begitu merusak. Bagaimana Wang Chen bisa begitu tak terhentikan? Menatap lengan Wang Chen yang menembus tubuhnya, lelaki tua itu bahkan tidak bisa berteriak. Hidupnya mengalir dengan cepat. Pada saat ini, lelaki tua itu dapat dengan jelas merasakan dinginnya dan kegelapan kematian. Dia bisa merasakan lengan Wang Chen yang menembus tubuhnya sepertinya melahap hidupnya tanpa ampun. Orang tua itu menundukkan kepalanya tanpa daya, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah dihisap. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya, dan kelopak mata lelaki tua itu menutup tak terkendali. Kematian. Apakah sudah berakhir? Orang tua itu tahu bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Dia tidak bisa menerima ini. Apakah dia benar-benar lemah? Apakah dia hanya memenuhi syarat untuk dibunuh sedetik di depan Wang Chen? Benar, dia terbunuh dalam hitungan detik. Ingatan tentang jam alarm terus memudar. Kenangan indah masa kecil dan masa mudanya muncul di dunia lelaki tua itu. Sayangnya, kenangan ini sedang menghilang dan akan segera hilang sama sekali. Batuk. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya mengeluarkan setegup darah, dan tubuhnya menjadi dingin. Boom. Dengan suara teredam, tubuhnya terkoyak dan meledak seluruhnya. Hujan darah memenuhi langit. Jiwa lelaki tua itu dikumpulkan oleh Wang Chen tanpa ragu-ragu. Mati. Pakar lain telah jatuh. Kali ini lebih langsung dan menyeluruh. Kali ini, pembunuhan yang mendominasi dan langsung. Hua. Saat hujan darah meledak, keheningan di lapangan pecah. Tidak, tetua. Tidak bagus, yang lebih tua sudah mati. Pembunuhan instan. Wang Chen membunuh yang lebih tua dalam hitungan detik. Ya Tuhan, yang lebih tua terbunuh dalam hitungan detik. Kita sudah selesai. Kali ini kita benar-benar selesai. Wang Chen bukan manusia. Dia iblis. Dia sama sekali bukan manusia. Di tengah hujan darah, anggota keluarga Gu yang sudah lama terkejut, akhirnya sadar. Kali ini, mereka benar-benar pingsan. Jika kematian Gu Yu membuat mereka merasa seolah-olah langit telah runtuh dan mendorong mereka ke ambang kehancuran, maka pembunuhan instan Wang Chen telah langsung mendorong mereka ke dalam jurang neraka. Dengan Wang Chen berdiri di sisi mereka, anggota keluarga Gu tidak bisa melihat sedikitpun harapan. Dia telah sepenuhnya menghapus harapan keluarga Gu dan mendorong mereka ke jurang maut. Berlari. Cepat lari. Kita tidak bisa tinggal di sini. Wang Chen tidak akan membiarkan kita pergi. Iblis ini, dia akan membunuh kita semua. Setelah keruntuhan, itu menjadi gila. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk bertarung lagi. Lusinan ahli keluarga Gu yang hadir menjerit dan memekik seperti anjing liar, menutupi kepala dan bergegas pergi. Di mata mereka, Wang Chen sudah tak terkalahkan. Dia telah membunuh leluhur tua Gu Yu dan membunuh sesepuh yang kuat dalam hitungan detik. Siapa lagi yang bisa menolak Wang Chen? Tulang punggung mereka telah runtuh. Jika mereka tidak lari sekarang, apakah mereka akan menunggu kematian saja? Adegan itu langsung menjadi kacau. He he, masih berpikir untuk kabur. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Kota Hong milik keluarga Wang saya bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Hari ini, kalian semua akan tinggal di sini. Melihat anggota keluarga Gu yang melarikan diri ke segala arah, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Menggosok darah yang menyilaukan dari lengannya, Wang Chen memandang Duan Tian Ren dan yang lainnya di kejauhan, yang memasang ekspresi rumit. Apa yang kamu tunggu? Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Kali ini, keluarga Gu yang akan menanggung akibatnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas, menyerbu ke arah kerumunan yang melarikan diri. Sejak awal pembantaian telah dimulai, dia akan membiarkan pesta pembantaian ini menjadi lebih gila lagi. Batuk, batuk, batuk. Tunggu apa lagi? Cepat, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Wang Chen menyerbu ke arah keluarga Gu seperti Harimau Ganas, Duan Tian Ren, yang sudah sadar, terbatuk dengan canggung dan berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Duan Tian Ren adalah orang pertama yang menyerang. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Mengikuti di belakang Duan Tian Ren, anggota keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tempat suci besar, dan ras iblis semuanya menjadi gila. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Darah di tubuh mereka mulai mendidih. Mundur, kejar. Sekarang, saatnya mereka memulai pembantaian. Memikirkan keluhan yang dirasakan Wang Chen sebelum dia kembali, semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat ini. Bukankah keluarga Gu sebelumnya sangat sombong? Mengapa sekarang mereka melarikan diri seperti tikus? Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Apalagi saat mereka melihat Wang Chen menuai kehidupan seperti harimau ganas dengan kekuatan yang tak tertahankan, orang-orang ini merasakan darah mereka mendidih. 2886 Itu adalah pesta pembantaian. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, semua orang di keluarga Wang menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengejutkan. Kegembiraan yang dibawa oleh Wang Chen membuat mereka merasa seperti binatang buas. Saat ini, moral keluarga Wang berada pada puncaknya. Semua orang sangat ingin membunuh. Keluhan dan kebencian di hati mereka sepenuhnya dilampiaskan pada saat ini. Ini adalah pembantaian, pembantaian sepihak. Ketika Wang Chen, Duan Tianren, orang gila, Flaming Moon, Ji Cheng, orang suci dari Lembah Pelupa, Ji Sueling, dan yang lainnya bergabung, situasinya menjadi semakin berat sebelah. Seberapa kuatkah Wang Chen dan Flaming Moon? Meskipun Ji Cheng belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia tidak memiliki masalah dalam melepaskan kekuatan tempur seseorang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak lima kali. Gu Yu terjatuh. Siapa di antara anggota klan Gu yang mampu menghentikan mereka bertiga? Daging dan darah berceceran kemanapun mereka lewat. Wang Chen, Flaming Moon, dan Ji Cheng adalah iblis yang keluar dari neraka. Tangisan, jeritan, dan permohonan belas kasihan masih terdengar di udara. Ruang terbuka di luar kota Hong telah berubah menjadi neraka. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Darah mewarnai langit menjadi merah. Aura pembunuh membuat daratan terasa seperti di tengah musim dingin. Angin menderu-deru dan hantu meratap. Sabit Grim Reaper terus berayun, merenggut nyawa satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jeritan menyedihkan itu akhirnya berakhir. Tanah itu kembali sunyi. Namun, bau darah yang menyengat masih bertahan lama. Itu memuakan. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya yang berlumuran darah akhirnya berhenti memanen. Darah di tubuh mereka adalah milik musuh mereka. Itu adalah kemenangan total. Keluarga Gu telah dimusnahkan sekali lagi. Ini sudah berakhir. Duan Tianren datang ke sisi Wang Chen dan memandang Wang Chen sambil tersenyum. Ini baru permulaan. Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Duan Tianren. Tamat. Tidak. Bagi kota Hong, pertempuran telah berakhir. Namun, bagi Wang Chen dan keluarga Wang, pertempuran ini baru saja dimulai. Bagaimana dengan keluarga Gu? Kali ini, keluarga Wang dikepung dari segala sisi. Mereka harus menghadapi pengepungan beberapa kekuatan besar. Di antara mereka, keluarga Gu hanyalah kekuatan yang paling lemah. Apa gunanya menghancurkan kekuatan keluarga Gu? Itu masih terlalu jauh dari akhir. Bibir Breaking Heaven Blade bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tersenyum pahit. Itu benar. Baru saja dimulai. Kamu menjadi sangat kuat. Orang-orang itu pasti akan kaget bukan? Ada tatapan rumit di mata Duan Tianren. Kultivasi ulang tujuh kali. Perawan suci lembah cinta tak berbalas, yang berjalan mendekat, memicinkan mata ke arah Wang Chen dan bertanya. Iya, dia memiliki kekuatan bertarung seperti seseorang yang telah dikultivasi ulang tujuh kali. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Sangat kuat. Sepertinya akan sangat sulit bagi kami untuk mengejarmu. Pedang penghancur surga hanya bisa menghela nafas. Kehebatan bertarung seseorang yang telah dikultivasikan ulang sebanyak tujuh kali. Sangat kuat. Saat ini, pedang penghancur surga hanya memiliki kekuatan tempur paling banyak empat kali budi daya ulang. Hal ini dicapai dengan bantuan sumber daya yang kuat didi menmuncul dan pertemuan kebetulan. Dia tidak menyangka Wang Chen masih jauh di depannya. Bagaimana mungkin pedang penghancur surga tidak mendesah? Kuat. Kamu masih jauh dari kuat. Wang Chen menghela nafas sebagai respons terhadap desahan Heavens at Ringlet. Apakah itu kuat? Kekuatan tempur dari tujuh budi daya ulang terdengar sangat kuat. Namun, musuh yang dihadapi Wang Chen juga sangat kuat. Paviliun pembantaian naga belum bergerak. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Dan Gunung Sainte. Wang Chen tidak percaya bahwa Gunung Sainte, yang telah terbengkalai di medan perang selama ribuan tahun, tidak memiliki ahli top. Hanya saja Gunung Sainte terlalu sederhana. Kalau tidak, mereka tidak akan kalah terkenalnya dengan paviliun pembantaian naga. Di paviliun pembantaian naga, ada ahli muda seperti Gao Zan dan Guru Ketiga. Bagaimana mungkin Gunung Sainte tidak memilikinya? Oleh karena itu, Wang Chen tidak senang. Mendengar perkataan Wang Chen, semua orang yang hadir terdiam saat itu. Tidak ada yang berbicara lama. Pedang penghancur surga, perawan lembah yang terlupakan, dan yang lainnya terdiam. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah beberapa waktu, Wang Chen kembali sadar. Dia melihat ke arah neraka berdarah itu dan berkata dengan suara yang dalam. Situasi di kota Kian pasti sangat berbahaya, bukan? Wang Chen menyipitkan matanya dan melanjutkan. Sudah waktunya untuk pergi. Pertempuran kota Hong telah berakhir. Namun, pertempuran di kota Kian mungkin baru saja dimulai. Menghadapi Gunung Sainte yang perkasa, apakah Sun Yifan dan yang lainnya mampu menahannya? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Mem, ayo pergi ke kota Kian. Gunung Sainte memberi kami banyak tekanan. Mendengar kata-kata Wang Chen, perawan lembah terlupakan menganggup dan berkata, Saudara Hantian, tinggedewa di sini untuk memulihkan diri. Tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Saya khawatir tidak akan ada tidur di kota Hong malam ini. Entah berapa banyak orang yang masih gemetar ketakutan. Kita perlu menenangkan mereka. Keluarga Kuang Ren seharusnya bisa melakukan semua ini. Tinggalkan beberapa orang untuk membantu. Sisanya, pergi ke kota Kian. Kata pedang penghancur surga dengan suara yang dalam. Oke. Mendengar kata-kata Heaven Suttering Blade, Wang Chen tidak keberatan. Mereka saling memandang, dan saat berikutnya, mereka berhenti berbicara dan segera membuat pengaturan yang diperlukan. Setelah meninggalkan beberapa orang, Wang Chen dan kelompoknya dengan cepat menuju ke kota Hong. Melalui formasi teleportasi di kota Hong, mereka dapat mencapai kota Kian dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, waktu sangatlah berharga bagi mereka. Bahkan jika mereka menundanya sebentar, kota Kian mungkin akan runtuh, bukan? Oleh karena itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak berani membuang waktu lagi. Kota Hong terdiam. Tidak ada cahaya di malam yang gelap. Seolah-olah udaranya membeku. Ceritan itu berhenti. Banyak orang di kota itu menghela nafas lega. Pertempuran sudah berakhir. Sepertinya keluarga Wang menang lagi. Itu bagus? Bukan. Wang Chen kembali. He he, aku tidak menyangka keluarga Wang begitu kuat. Setelah keheningan mematikan ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, suara-suara diskusi yang pelan akhirnya terdengar. Bagaimana orang-orang di kota Hong bisa tidur pada malam seperti itu? Mereka semua memperhatikan pertempuran ini. Sekarang setelah pertempuran selesai, semua orang menghela nafas lega. Setelah lolos dari bencana, tidak diragukan lagi ini adalah hasil terbaik bagi semua orang di kota ini. Keluarga Wang menang lagi. Hati orang-orang di kota tampak rileks saat ini. Badai lain melanda, tetapi kota Hong masih berdiri. Itu sudah cukup. Meskipun udara dipenuhi dengan bau darah yang kental, hal itu tidak lagi mempengaruhi siapapun. Bagi mereka, hidup adalah hasil terbaik, bukan? Baru saja, mereka merasakan bagaimana rasanya pergi dari neraka ke surga. Saat ini, siapa yang peduli dengan bau darah? Keluarga Gu yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Jika keluarga Gu menang, apakah malam ini akan damai? Jika keluarga Gu telah menginvasi kota Hong, bagaimana mereka akan memperlakukan orang-orang di kota tersebut? Mungkin karena ketidakpedulian, mungkin pertumpahan darah, mungkin pembantaian. Apapun yang terjadi, itu bukanlah hasil yang baik. Fiuh! Akhirnya, di tengah malam, semua orang bisa berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan tertidur. Namun, orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di kota kian di belahan dunia lain ketika mereka hendak tidur. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ketika mereka tertidur, Wang Chen dan yang lainnya telah pergi ke kota kian melalui portal teleportasi di kota Hong. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan para iblis. Tentu saja, malam ini juga merupakan malam tanpa tidur bagi banyak orang di medan perang. Kota Hong menang. Keluarga Wang telah meraih kemenangan besar. Saat pertempuran di kota Hong berakhir, berita tentang pertempuran tersebut menyebar ke seluruh medan perang. Bagaikan hembusan angin, kabar tersebut mengejutkan banyak orang. Mereka yang telah memperhatikan adegan ini mau tidak mau menghirup udara dingin saat mereka mendengar berita ini. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, keluarga Wang menang lagi. Wang Chen sudah kembali. Bagaimana mungkin? Keluarga Gu jatuh lagi. Setelah kejutan awal, seruan terdengar. Semua orang tahu situasi seperti apa yang dihadapi keluarga Wang. Terkepung dari semua sisi dan dalam bahaya. Ini adalah situasi yang dihadapi Wang Chen dan keluarga Wang. Tidak ada yang optimis dengan keluarga Wang. Lagi pula, bukan hanya aliansi sembilan kota yang mengambil tindakan kali ini. Berapa lama lagi keluarga Wang bisa berjuang? Mungkin inilah yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Namun, apa hasilnya? Keluarga Wang sekali lagi mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Di saat genting seperti ini, Wang Chen kembali tepat pada waktunya. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi keluarga Wang telah menyapu bersih keluarga Gu dengan cara yang mendominasi. Wang Chen kembali dengan momentum besar dan membunuh Gu Yu. Semua anggota keluarga Gu telah dimusnahkan. Kejutan yang ditimbulkan oleh berita ini sungguh tidak terbayangkan. Sebuah lubang telah terkoyak di keluarga Wang. Sekarang, kota Hong aman dan sehat. Bagaimana dengan kota Kian? Di sana, dampak apa yang akan ditimbulkan gunung Sainte terhadap keluarga Wang? Bagaimana keluarga Wang bisa menolak? Hati mereka ada di mulut mereka. Mereka yang telah menyaksikan pertempuran itu dengan cepat menekan keterkejutan di hati mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke kota Kian. Pertempuran baru saja dimulai. Keluarga Gu telah gagal. Keluarga Wang hanya bisa dikatakan melihat secerca harapan. Mereka masih jauh dari kemenangan, bukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah keluarga Wang tetap berada dalam kegelapan sampai akhir, atau akankah mereka gagal di tengah jalan? Kekuatan macam apa yang akan dikeluarkan oleh gunung suci, raksasa yang sangat rendah hati ini? Inilah yang ingin dilihat orang. Mungkin, sebentar lagi, sebelum fajar, hasil ini akan terlihat di depan semua orang, bukan? 2.887 Wuss! Angin dingin menderu-deru. Malam semakin gelap. Larut malam, ada sedikit rasa dingin. Kota Kian, kota tempat tinggal keluarga Wang, kota yang sekarang dikuasai keluarga Wang. Biasanya, meski di tengah malam, masih ada orang yang berjalan-jalan, dan orang masih bisa melihat hirup pikup dunia fana. Tapi hari ini, suasananya sangat sepi. Seluruh kota gelap gulita. Hanya kediaman gubernur yang terang-benderang. Dalam kegelapan, banyak orang yang mengamati situasi di depan mereka dengan tenang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menunggu dalam kegelapan untuk mengetahui hasil akhirnya. Hari ini, itu adalah pertempuran yang menyangkut nasib kota Kian dan keluarga Wang. Orang-orang dari gunung Sainte telah tiba. Tentara telah tiba, dan keluarga Wang berada dalam bahaya. Kota Kian diselimuti suasana yang menyesakan. Meski tidak ada pertempuran besar seperti yang mereka bayangkan, suasana suram membuat orang semakin merasa tercekik. Di tembok kota Kian, hanya ada satu sosok. Sun Yifan. Benar? Bukankah orang yang berdiri di dinding adalah Sun Yifan? Dia satu-satunya yang berdiri di sisi ini. Di malam hari, wajah Sun Yifan tampak serius, dan alisnya sedikit berkerut. Sun Yifan melihat kekejauhan. Dia melihat kekejauhan. Gunung Sainte. Kalian akhirnya tidak tahan lagi. Sebenarnya aku tidak ingin menjadi musuhmu, bukan. Tapi kenapa kamu terus memaksaku? Keluarga Wang tidak menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda harus begitu agresif? Jika bukan karena itu, kita sebenarnya bisa menjadi teman baik, bukan? Melihat kegelapan di kejauhan, Sun Yifan menghela nafas dan bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Gunung Sainte adalah tempat yang dilihat oleh benua Tian Suan sebagai tempat iman dan kemuliaan. Siapa yang mengira keluarga Wang akan memiliki hubungan yang buruk dengan mereka? Perlu diketahui bahwa sejak awal, keluarga Wang tidak pernah berencana bermusuhan dengan Gunung Sainte. Faktanya, kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan, berada di Gunung Sainte. Semula menurut perkembangan normal, keluarga Wang seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Gunung Sainte, bukan? Namun, semua orang mengabaikan teror waktu. Bertahun-tahun berlalu, di bawah erosi waktu, Gunung Suci telah melupakan niat awal mereka. Mereka telah meninggalkan dewa yang telah menganugerahkan kemuliaan kepada mereka. Maun Sainte memilih untuk membantu keluarga Teng dan keluarga San. Mereka memilih untuk menekan keluarga Wang. Justru karena inilah keluarga Wang dan Gunung Sainte melangkah sejauh ini selangkah demi selangkah. Kali ini, mereka benar-benar akan berdiri di sisi berlawanan. Tidak ada lagi ruang untuk penyangga. Memikirkan hal ini, Sun Yifan mengusap kepalanya. Beritanya sangat buruk. Benarkan? Meskipun tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang tersisa di Gunung Sainte, bagaimana mungkin keberadaan sekuat itu yang telah terakumulasi selama 10 ribu tahun bisa menjadi sederhana. Terlalu berat bagi keluarga Wang untuk menghadapi raksasa seperti itu. Apa hasil pertarungan malam ini? Sun Yifan bahkan tidak tahu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia telah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Medan perangnya bukan di Kota Kian. Paling tidak, Sun Yifan tidak akan membiarkan medan perang terjadi di Kota Kian. Kota Kian adalah fondasi keluarga Wang. Itu adalah segalanya bagi keluarga Wang. Jika medan perang terjadi di Kota Kian, pertempuran seperti itu akan cukup untuk menghancurkan Kota Kian sepenuhnya. Oleh karena itu, Sun Yifan memilih untuk mengambil inisiatif. Orang-orang mereka memblokir Gunung Sainte di dataran terbuka yang jaraknya 100 mil. Pertempuran di sana seharusnya sudah dimulai, kan? Memikirkan hal ini, Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia melihat kekejauhan. Wang Yan telah pergi. Semua orang telah pergi. Sekarang, hanya ada beberapa seniman bela diri muda yang menjaga Kota Kian. Sun Yifan menjaga tembok Kota sendirian. Ia berharap ada kabar baik. Namun, tekanan yang sangat besar membuat Sun Yifan merasa sedikit lelah. Kali ini, dia sedikit lelah. Satu langkah ceroboh dan dia akan hancur. Konsekuensinya terlalu parah. Dia tidak tahan. Perasaan tidak mampu mengendalikan situasi memang tidak baik. Seolah-olah Sun Yifan dapat memahami secara mendalam Siang Kian Kan yang mengendalikan seluruh situasi di benua langit yang mendalam. Saat itu, dia berada di bawah tekanan seperti itu, bukan? Dia benar-benar bukan orang gemuk biasa. Jika saya tidak menggunakan Anda untuk menyemangati diri sendiri, saya mungkin tidak akan bisa bertahan. Memikirkan Siang Kian Kan, Sun Yifan tiba-tiba tersenyum. Seolah-olah tubuhnya dipenuhi motivasi lagi. Siang Kian Kan selalu menjadi tujuan Sun Yifan. Dia telah membantu Wang Chen menaklukkan wilayah besar di benua langit yang mendalam. Sun Yifan akan membantu Wang Chen menaklukkan wilayah luas di medan perang ini. Itu saja. Sun Yifan tidak bisa jatuh. Merasa. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan perlahan berjalan ke tepi tembok kota. Melihat ke bawah, matanya bersinar. Sekarang, terserah kakak Wang Yan dan yang lainnya. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan Gunung Sainte yang dapat ditarik oleh empat keluarga besar dan empat tempat suci. Saya harap situasinya akan baik. Untuk menjadi musuh Gunung Sainte, dia harus mempertimbangkan empat keluarga besar dan empat tempat suci. Empat keluarga besar dan empat tempat suci awalnya merupakan bagian dari Gunung Sainte. Hanya karena Wang Chen mereka mendukung keluarga Wang. Bagaimana penampilan mereka kali ini? Ini juga merupakan faktor yang tidak stabil, sesuatu yang harus dipertimbangkan dan dikhawatirkan oleh Sun Yifan. Jika empat keluarga besar dan empat tempat suci mempunyai masalah sekarang, keluarga Wang akan benar-benar jatuh ke dalam jurang maut. Pada saat itu, tidak peduli seberapa sempurna rencana Sun Yifan, bahkan jika dia adalah dewa, dia mungkin tidak berdaya, bukan? Sun Yifan mengerutkan kening. Melihat kekejauhan, dia terdiam lama. Bagaimana situasinya di sana? Setelah beberapa waktu, Sun Yifan tiba-tiba bertanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada berita. Begitu suara Sun Yifan turun, sosok hitam pekat muncul di sampingnya. Berita apa? Sun Yifan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata pria berbaju hitam itu. Dia sedikit berharap, tapi juga sedikit khawatir. Situasi di dua tempat lain yang dia sebutkan tentu saja adalah Li Cheng, Sun Siti, dan Hong Cheng. Li Cheng dan Sun Siti dijaga oleh klan bis. Mereka berperang melawan aliansi sembilan kota dan keluarga Yu di Gunung Nongan. Mereka lah yang paling mendapat tekanan. Namun, Sun Yifan lebih mengkhawatirkan Hong Cheng. Li Cheng dan Sun Siti berada di bawah banyak tekanan. Namun, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan klan bis. Terlebih lagi, Yusin Yan secara pribadi menjaga di sana. Sun Yifan yakin akan hal ini. Kekhawatiran sebenarnya adalah Hong Cheng. Hong Cheng tampaknya berada di bawah tekanan paling kecil. Sepertinya mereka hanya menghadapi keluarga Gu yang paling lemah. Namun, bagaimana situasi sebenarnya? Situasi sebenarnya adalah Hong Cheng sangat lemah. Kali ini, keluarga Wang berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Sedemikian rupa sehingga Sun Yifan tidak bisa menyisihkan tenaga untuk membantu Hong Cheng. Di kota Hong, hanya sedikit pakar generasi muda yang pergi ke sana. Pedang Duan Tian, perawan lembah kelupaan, Jisue Ling, dan Han Tian. Benar sekali, hanya empat orang ini yang pergi ke Hong Cheng, ditambah beberapa prajurit yang sudah berada di Hong Cheng. Ini semua adalah kekuatan Hong Cheng. Keluarga Wang, empat keluarga, empat tanah suci, dan bahkan klan iblis lainnya telah dimobilisasi oleh siang kiankan ke kota kian. Mereka akan melawan Gunung Sainte dengan seluruh kekuatan mereka. Oleh karena itu, Hong Cheng sangat lemah. Bisakah mereka menghentikan keluarga Gu? Sun Yifan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia khawatir dia akan mendengar sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Pasalnya kabar yang datang kali ini sepertinya bukan kabar baik. Menurut rencana Sun Yifan, Hong Cheng harus bertahan hingga subuh. Dia tidak menyangka Hong Cheng akan menang. Dia hanya berharap bisa mengulur waktu sejak mungkin. Baru empat jam sejak itu. Apakah mereka sudah gagal? Sun Yifan menyipitkan matanya dan diam-diam menunggu kabar dari pria berbaju hitam. Hong Cheng, kemenangan besar. Keluarga Gu, dimusnahkan. Sementara Sun Yifan terdiam dan menunggu, penjaga bayangan yang muncul di sebelah Sun Yifan tiba-tiba tersenyum dan berbicara perlahan. Ledakan. Kata-katanya meledak di telinga Sun Yifan seperti sambaran petir. Gedebuk. Tubuh Sun Yifan tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar berita itu. Apa, katakan itu lagi? Sun Yifan membelalak tak percaya. Dia pikir dia sedang berhalusinasi. Dia menatap penjaga bayangan itu dan bertanya dengan suara rendah. Dia ingin memastikannya lagi. Kota Hong, kemenangan besar, keluarga Gu dimusnahkan. Mendengar kata-kata Sun Yifan, penjaga bayangan itu mengulanginya dengan tidak tergesa-gesa. Merasa. Itu bukanlah halusinasi. Setelah mengkonfirmasi berita ini, Sun Yifan menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi dengan keluarga Gu? Siapa yang membantu kami? Sun Yifan menatap penjaga bayangan itu dan bertanya. Itu sangat aneh. Menurut rencananya, mereka akan menang jika bisa mempertahankan kota Hong. Mereka tidak berharap untuk menang. Sekarang, mereka tidak hanya menang, tapi mereka juga telah memusnahkan keluarga Gu. Bagaimana Sun Yifan bisa mempercayainya? Sun Yifan tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa keluarga Wang sekuat itu. Dia mendengar bahwa keluarga Gu telah mengirimkan tim yang kuat. Itu adalah tim yang dipimpin oleh seorang leluhur tua dan dua tetua. Ada lusinan ahli, dan konon lelaki tua bernama Gu Yiu telah mencapai ranah budidaya ulang sebanyak enam kali. Hampir tidak ada seorang pun di kota Hong yang bisa menolak Gu Yiu. Sun Yifan bahkan ingin mengirimkan seorang ahli untuk mendukung mereka. Pada akhirnya, hantianlah yang meyakinkan Sun Yifan. Meski begitu, hati Sun Yifan masih tergantung pada seutas benang. Sekarang, kemenangan besar yang tiba-tiba ini terasa terlalu aneh. Sesuatu pasti telah terjadi. Pasti ada yang ikut campur. Mungkinkah orang-orang dari pavilion pembunuh naga? Tidak. Sun Yifan dengan cepat menyangkal pemikiran ini. Lalu siapa yang ikut campur dalam pertempuran kota Hong? Sun Yifan menyipitkan matanya sambil berpikir sendiri. Kepala keluarga, kamu kembali. Melihat Sun Yifan yang kaget dan bingung, penjaga bayangan itu akhirnya menunjukkan sedikit senyuman dan perlahan berkata. Kepala keluarga telah kembali. Itu hanya beberapa kata, tapi sangat kuat. Sedikit rasa hormat muncul di mata penjaga bayangan itu. Wang Chen, meski penjaga bayangan jarang berhubungan dengan keluarga misterius ini. Namun, di hati para penjaga bayangan ini, Wang Chen tidak diragukan lagi adalah sosok yang menakutkan dan agung. Karena penjaga bayangan ini dilatih oleh Sun Yifan untuk Wang Chen. Itu adalah kekuatan nyata Wang Chen. Wang Chen adalah penguasa sebenarnya dari penjaga bayangan ini. Tidak heran. Mendengar jawaban penjaga bayangan itu, Sun Yifan tertegun, lalu tertawa. 2888 Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Sun Yifan akhirnya tersenyum. Keraguan dalam hatinya telah hilang sepenuhnya. Wang Chen telah kembali. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tampaknya Wang Chen dan kota Hong sudah ditakdirkan. Sebelumnya, ketika Wang Chen kembali dari pavilion pembunuh naga, dia juga muncul di kota Hong. Saat itu, kota Hong berada dalam situasi genting. Wang Chen telah kembali, membunuh Gu San, dan menghancurkan konspirasi keluarga Gu. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, kembalinya Wang Chen. Tampaknya setelah kembali dari kota Yan, kekuatan Wang Chen meningkat secara signifikan. Paling tidak, sepertinya Gu Yu telah dibunuh oleh Wang Chen, bukan. Penghancuran total lainnya. Memikirkan hal ini, senyum Sun Yifan menjadi cerah. Keluarga Gu benar-benar tidak beruntung. Sun Yifan bisa membayangkan betapa marahnya anggota keluarga Gu ketika mendengar berita ini. Mungkin kali ini mereka benar-benar akan menjadi gila, bukan? Itu bagus. Mereka tidak menyakiti keluarga Gu terakhir kali, tapi bagaimana dengan kali ini? Kali ini, apakah mereka merasakan sakit? Cahaya dingin muncul di mata Sun Yifan. Orang ini kembali tepat pada waktunya. Sun Yifan tidak bisa menahan tawa karena suasana hatinya sedang baik. Sekarang, kota Hong. Sun Yifan memandang penjaga bayangan itu dan terus bertanya. Kepala keluarga telah kembali bersama anak buahnya. Menggunakan formasi teleportasi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke kota Kian. Penjaga bayangan itu berkata dengan suara rendah. Sangat bagus. Mendengar kata-kata penjaga bayangan itu, mata Sun Yifan berbinar. Kebuntuan telah terpecahkan. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan menatap langit malam dan menghela nafas panjang. Kebuntuan telah terpecahkan. Kota Hong yang paling mengkhawatirkan sudah aman sekarang, jadi Sun Yifan bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada kota Kian. Dia tidak perlu khawatir akan diserang dari kedua sisi. Dia tidak perlu khawatir tentang dampak jatuhnya kota Hong. Faktanya, kembalinya Wang Chen membuat Sun Yifan lebih percaya diri. Ini seperti stimulan jantung yang disuntikkan ke dalam darah seseorang, mengisi seseorang dengan energi. Kembalinya Wang Chen tidak sesederhana memiliki satu ahli lagi. Apa arti Wang Chen bagi keluarga Wang? Sun Yifan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ada satu hal yang harus diakui Sun Yifan. Meskipun keluarga Wang selalu berada di bawah kendali Sun Yifan, dengan kembalinya Wang Chen, yang harus dilakukan hanyalah mengangkat tangannya dan meminta bantuan. Kata-kata Wang Chen bisa menentukan segalanya. Tidak ada yang akan keberatan. Bahkan jika dia keberatan, itu tidak ada gunanya. Jika Wang Chen ingin mengirim orang untuk menyerang pavilion pembantaian naga, tidak ada yang akan keberatan. Ini adalah karisma Wang Chen yang menakutkan. Sekarang Wang Chen telah kembali, motivasi apa yang bisa dia berikan kepada semua orang. Ini bisa saja terjadi. Terlebih lagi, saat pertempuran di sana berakhir, Wang Chen bukanlah satu-satunya yang kembali. Ada juga Duan Tian Ren dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berkuasa. He he, Gunung Sainte, mungkin kami akan memberikanmu kejutan. Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah pertempuran antara Gunung Sainte dan keluarga Wang. Dia sangat menantikannya. Dia menantikan apa yang akan terjadi setelah Fajar. Di tengah malam, seluruh medan perang diselimuti suasana suram. Niat membunuh yang mengerikan dan bau darah yang kental sepertinya telah menyebar ke seluruh medan perang. Setelah malam ini, mungkin situasi di medan perang akan kembali mengalami perubahan besar. Apakah keluarga Wang akan menghilang atau tidak? Semua orang menantikannya. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa situasinya telah berubah. Bahkan mereka yang menerima berita dari kota Hong tidak menyangka situasinya telah berubah. Keluarga Wang hanya memperoleh sebagian kemenangan. Terlebih lagi, itu adalah kemenangan yang sangat kecil. Apa maksudnya ini? Keluarga Gu hanyalah tim terlemah. Tidak ada seorang pun yang percaya pada mereka, bukan? Kekuatan utama sebenarnya adalah Gunung Sainte yang tak terduga dan keluarga Yu di Gunung Yin, yang tidak muncul selama ribuan tahun. Selama kedua kekuatan ini masih ada, situasinya tidak akan berubah. Inilah yang dipikirkan kebanyakan orang. Oleh karena itu, meskipun Wang Chen telah kembali, tidak ada yang mengira Wang Chen dapat mengubah situasi. Padang rumput yang berjarak 100 mil dari kota Kian masih menarik perhatian semua orang. Itu adalah medan perang sesungguhnya. Dibandingkan dengan sisi itu, kota Hong hanyalah hidangan pembuka. Itu hanya pertengkaran kecil. Di tengah malam, di padang rumput 100 mil jauhnya dari kota Kian, keluarga Wang dan Gunung Sainte berdiri berhadapan. Di tengah padang rumput yang luas berdiri dua sosok. Huh, Wang Yan, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda lupa bahwa Anda adalah salah satu dari kami, Gunung Sainte? Di sisi Gunung Suci, seorang lelaki tua menatap Wang Yan, yang berdiri di seberangnya, dan berteriak dengan marah. Wang Yan. Melihat Wang Yan, orang tua itu mengertakkan gigi. Pengkhianat. Wang Yan adalah salah satu generasi muda yang sangat dihormati oleh Gunung Sainte. Meskipun Wang Yan masih berada di benua Tiansuan, reputasinya telah menyebar ke medan perang melalui berbagai saluran. Di medan perang, banyak orang dari Gunung Sainte mengetahui tentang pemuda dengan potensi tak terbatas ini. Namun, apa hasilnya sekarang? Pemuda ini berdiri di seberang Gunung Sainte. Sekarang, dia berdiri tepat di depannya. Hal ini menyebabkan kemarahan orang tua itu melambung tinggi. Gunung Sainte, saya bukan lagi salah satu dari Gunung Sainte. Melihat yang lebih tua, Wang Yan mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Gunung Sainte. Mendengar istilah ini, Wang Yan merasa itu konyol. Ya, dia dulunya adalah salah satu anak buah Gunung Sainte. Namun, Gunung Sainte saat ini telah berubah. Dia bukanlah Gunung Sainte dalam pikiran Wang Yan. Gunung Sainte saat ini penuh dengan keegoisan dan konspirasi. Bagaimana Gunung Sainte bisa disebut Gunung Sainte? Selain itu, Wang Yan merasa kata-kata tetua itu konyol. Sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu anak buah Gunung Sainte. Namun, apa yang terjadi di benua Tianxuan? Mereka lah yang mengusirnya dari Gunung Sainte. Mereka lah yang menyerang keluarga Wang dan menjadikannya musuh mereka. Mereka lah yang mengatakan bahwa dia bukan lagi salah satu anak buah Gunung Sainte. Sekarang, hubungan apa yang dia miliki dengan Gunung Sainte? Apalagi di mana dia berdiri sekarang? Dia sekarang berdiri di keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarganya, darah dan keringat Wang Chen. Wang Chen adalah adik laki-lakinya. Apakah dia harus membantu Maun Sainte menangani adik laki-lakinya dan keluarganya sendiri? Itu adalah hal yang paling konyol. Huff, Gunung Sainte benar-benar tidak tahu malu. Bukan hanya Wang Yan, tapi Jubah Hitam, yang berada di belakang Wang Yan, mendengus dingin. Dia, Jubah Hitam, tidak takut pada apapun. Mengapa dia takut pada Gunung Sainte? Lelucon yang luar biasa. Bajingan, Wang Yan, tahukah kamu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Mendengar perkataan Wang Yan dan menghadapi ejekan Jubah Hitam, wajah penduduk Gunung Sainte menjadi semakin jelek. Penatua yang berdiri di depan Wang Yan memandang Wang Yan dan bertanya tanpa ekspresi. Apakah aku ingin mati atau tidak? Itu bukan urusanmu. Wang Yan tidak mundur. Bagus. Sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Yan, tetua itu sangat marah hingga dia tertawa. Empat keluarga besar, empat tanah suci, bagaimana denganmu? Mengabaikan Wang Chen, tetua itu memandang orang-orang dari empat keluarga dan empat tanah suci di belakang Wang Yan dan mendengus dingin. Jangan lupa, kamu adalah bagian dari Gunung Sainte. Apa, apakah kalian semua akan mengkhianati Gunung Sainte sekarang? Tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan keras. Empat tanah suci, empat keluarga hebat. Kekuatan-kekuatan ini adalah inti dari Gunung Sainte dan tulang punggung Gunung Sainte. Selama ribuan tahun, Gunung Sainte telah didukung oleh orang-orang ini. Sekarang, keempat keluarga dan empat tanah suci telah mengkhianati Gunung Sainte dan berdiri di samping keluarga Wang. Inilah yang tidak bisa ditoleransi oleh Gunung Sainte. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh Gunung Sainte. Siapa sangka orang-orang ini akan melakukan hal seperti itu? Memikirkan hal ini, wajah tetua itu menjadi garang. Dia menatap orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Menghadapi pertanyaan tetua itu, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Kesunyian. Adegan itu menjadi sunyi dalam sekejap. Apa, tidak tahu harus menjawab apa. Melihat empat keluarga besar dan empat tanah suci terdiam, tetua dari bibir Gunung Sainte membentuk senyuman dingin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kilatan tak kasat mata melintas di matanya. Situasinya tampaknya belum menjadi yang terburuk. Bukankah keheningan menjelaskan segalanya? Jika empat keluarga besar dan empat tanah suci benar-benar bertekad untuk melawan Gunung Sainte, mengapa mereka bereaksi seperti itu? Mungkin masih ada peluang. Memikirkan hal ini, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Empat keluarga besar, empat tanah suci, jangan lupakan tugasmu, jangan lupakan misimu, dan jangan lupakan posisimu. Gunung Sainte selalu menjadi tempat Anda berada. Jika Anda kembali ke Gunung Sainte sekarang, Anda bisa membiarkan masa lalu berlalu. Jika kamu menghancurkan keluarga uang sekarang, semua milik keluarga uang akan menjadi milikmu. Orang tua itu melanjutkan. Kali ini, tidak semudah menghancurkan keluarga uang. Bukankah alasan utama mengapa Gunung Sainte memilih menyerang dengan tegas adalah karena empat keluarga besar dan empat tanah suci? Sejak dua tahun lalu, ketika empat keluarga besar dan empat tanah suci berdiri di samping keluarga uang untuk menghadapi aliansi sembilan kota, Gunung Sainte menghadapi masalah besar. Itu adalah monster yang sangat besar, tapi dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Bagi Gunung Sainte, tidak ada bedanya dengan bencana besar. Bahkan beberapa leluhur di Gunung Sainte masih berada di Gunung Sainte, namun mereka berasal dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Hal ini membuat Gunung Sainte berada dalam dilema. Mereka bahkan tidak dapat memberikan tanggapan segera. Mereka tidak berani sembarangan berurusan dengan empat keluarga besar dan empat tanah suci. Orang-orang tua itu akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Gunung Sainte berada dalam dilema. Setelah hampir dua tahun, tibalah waktunya untuk menyelesaikannya. Sekarang, mereka berharap empat keluarga besar dan empat tanah suci akan kembali. Jika mereka kembali, semuanya akan berlalu. Jika empat keluarga besar dan empat tanah suci kembali, Gunung Sainte akan tetap menjadi Gunung Sainte, yang masih merupakan kekuatan paling kuat. Bahkan itu cukup untuk bersaing dan melampaui paviliun pembunuh naga. Memikirkan hal ini, tetua itu menatap orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Suasananya menindas dan menakutkan. Dalam pandangan orang tua itu, suasana tidak nyaman mulai tumbuh. Banyak orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci saling memandang. Tidak baik. Melihat adegan ini, hati Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan keras. Tidak hanya Wang Yan, tetapi juga jubah hitam, klan iblis, dan banyak orang dari keluarga Wang juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka akhirnya mengetahui niat Gunung Sainte. 2889 Merasakan suasana suram, wajah Wang Yan menjadi gelap. Wajah klan iblis dan keluarga Wang juga menjadi gelap. Bahaya terbesar saat ini datang dari dalam. Jelasnya, keempat keluarga dan empat tanah suci tersebut masih mengalami beberapa konflik. Setidaknya, banyak orang di empat keluarga dan empat tanah suci masih mengalami konflik. Mereka bisa berhubungan baik dengan keluarga Wang, mereka bisa membantu keluarga Wang menghadapi aliansi sembilan kota, mereka bisa berbagi keuntungan dengan keluarga Wang, dan mereka bahkan bisa melawan pavilion pembantaian naga bersama-sama. Namun, Gunung Sainte membuat mereka berkonflik. Bagaimanapun, selama ribuan tahun, mereka selalu menjadi bagian dari Gunung Sainte, bahkan merupakan bagian intinya. Keempat keluarga dan empat tanah suci memiliki jejak Gunung Sainte yang terlalu dalam. Terlalu sulit bagi mereka untuk menyingkirkan Gunung Sainte. Mereka terkait erat dengan Gunung Sainte dan memiliki keterikatan yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah mereka memotongnya menjadi dua? Bisakah mereka benar-benar membantu keluarga Wang menghadapi Gunung Sainte? Dalam suasana sunyi ini, muncul tanda-tanda krisis. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur, apakah kita benar-benar akan berdiri di seberang Gunung Sainte? Itu Gunung Sainte, kita semua adalah anak buah Gunung Sainte. Gunung Sainte kemuliaan, apakah kita akan berdiri di sisi berlawanan dari kemuliaan? Sialan, keluarga Wang, Gunung Sainte. Itu pilihan yang bagus. Tanpa disadari, gelombang diskusi mulai menjalar. Terjadi keributan di antara kerumunan. Bajingan. Wajah Wang Yan menjadi semakin jelek saat melihat pemandangan ini. Huh, jangan mencoba berbicara omong kosong di sini. Bertarunglah denganku. Wang Yan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah tetua Gunung Suci, yang memiliki cibiran di wajahnya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mereka tidak bisa membiarkan konspirasi Gunung Sainte berhasil. Mereka harus memprovokasi perkelahian. Selama perkelahian terjadi, rencana Gunung Sainte akan hancur. Memikirkan hal ini, Wang Yan menatap dingin pria tua dari Gunung Sainte. Huh, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, Gunung Sainte mencibir. Empat kelan besar, empat tanah suci, apa keputusanmu? Anda harus mengetahui dasar Gunung Sainte. Sekarang, keluarga Wang harus dimusnahkan. Apakah Anda masih akan berdiri bersama keluarga Wang dan bermusuhan dengan Gunung Sainte? Apakah Anda akan meninggalkan Gunung Sainte sepenuhnya? Tetua itu terus bertanya sambil melihat ke arah empat kelan besar dan empat tempat suci. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Yan? Dia tidak akan membiarkan Wang Yan melakukan apa yang diinginkannya. Saat ini, lelaki tua itu bahkan mengeluarkan fondasi Gunung Sainte. Orang lain mungkin tidak mengetahui seperti apa latar belakang Gunung Sainte. Namun, empat kelan besar dan empat tanah suci besar mengetahui hal itu. Wah. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata tetua itu, orang-orang dari empat kelan besar dan empat tempat suci menjadi pucat. Mereka sangat mengetahui dasar Gunung Sainte. Jika Gunung Sainte benar-benar menunjukkan kekuatannya. Wajah banyak orang berubah menjadi sangat jelek. Jika bukan karena keluarga Wang yang berdiri di samping mereka, jika bukan karena keberadaan Wang Chen, keluarga Wang tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan Gunung Sainte. Namun, sekarang mereka memikirkan Wang Chen. Aura konflik mulai menyebar. Banyak dari mereka bahkan menunjukkan sedikit ketertarikan di wajah mereka. Huh. Gunung Sainte terlalu sombong bukan? Cek. 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 Apakah Gunung Sainte masih sama dengan Gunung Sainte sekarang? Hahaha. Gunung Sainte saat ini sudah berubah. Empat kelan besar dan empat tempat suci. Apakah Anda ingin bersekongkol dengan mereka? Jangan lupa bahwa mereka telah mengabaikan kejayaan Gunung Sainte. Jangan lupa bahwa mereka telah mengabaikan kemuliaan Tuhan yang sejati. Apakah engkau semua juga akan meninggalkan Tuhan yang sejati? Jangan lupakan identitas Wang Chen. Merasakan suasananya tidak bagus, cibiran datang dari kerumunan kelan iblis. Situasinya tidak baik. Dalam keadaan seperti itu, mereka pasti tidak bisa memberi kesempatan pada Gunung Sainte. Mount Sainte tahu cara bermain kartu, tetapi iblis tidak bodoh. Wang Chen adalah aset terbesar keluarga Wang. Bukankah penerus dewa sejati saja sudah cukup? He he, benar. Jangan lupa bagaimana Gunung Sainte muncul. Bukankah itu ditinggalkan oleh Tuhan yang benar? Mengapa? Gunung Sainte, kamu melupakan Tuhan yang sejati. Saat seseorang berbicara, iblis-iblis itu menjadi gempar. Adegan itu langsung menjadi hidup. Fiuh. Melihat pemandangan ini, Wang Yan menghela nafas sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya situasinya bukanlah yang terburuk. Identitas Wang Chen sangat berguna sekarang. Benar saja, mendengar kata-kata yang keluar dari iblis, ekspresi orang-orang dari empat keluarga dan empat tanah suci berubah lagi. Ya, apa keberadaan Gunung Sainte? Apa misi Gunung Sainte? Apa kehebatan Gunung Sainte? Apa yang dilambangkan oleh dewa sejati kepada Gunung Sainte? Banyak orang memikirkan banyak hal dalam sekejap. Bajingan. Kali ini, giliran sesepuh Gunung Sainte yang merasa cemas. Huff. Wang Chen hanyalah seorang pencuri. Dia telah memutarbalikan warisan dewa sejati. Hak apa yang dimiliki orang tersebut untuk mewakili Tuhan yang sejati? Tetua Gunung Sainte meraung dengan marah. Huff. Aku tidak punya hak. Apa menurutmu kamu punya hak? Namun, saat suara tetua itu turun, dengusan dingin datang dari jauh. Suara mendesing. Udara mengepul. Pada saat yang sama ketika suara gemuruh datang, suara tergesa-gesa yang menusuk udara juga terdengar. Di belakang orang-orang dari keluarga Wang, beberapa sosok bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Menguasai. Tuhan telah kembali. Suara yang familiar, nada yang mendominasi, dan aura yang menakutkan. Merasakan semua ini, orang-orang dari keluarga Wang menoleh untuk melihat. Seketika banyak dari mereka yang berseru kaget. Benar? Bukankah Wang Chen yang sedang terburu-buru saat ini? Menanggung beban terberat, Wang Chen menginjak ombak seperti dewa. Di belakang Wang Chen, ada banyak orang yang mereka kenal. Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, orang suci dari lembah kelupaan. Semua orang ini ada di sini. Hahaha. Melihat pemandangan ini, ledakan tawa terdengar dari kerumunan setan. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Keluarga Wang dan Gunung Sainte telah menemui jalan buntu selama beberapa waktu. Namun, perang belum juga pecah. Hal ini terutama karena Gunung Sainte memiliki penilaian Gunung Sainte. Empat keluarga besar dan empat tanah suci juga sedikit ragu. Dalam keadaan seperti itu, penundaan itu hanyalah waktu yang cukup bagi mereka untuk menunggu kedatangan Wang Chen. Ini, apa yang harus dikatakan tentang ini? Sontak, penonton heboh. Itu Wang Chen. Dia di sini. Wang Chen sebenarnya sudah kembali. Melihat Wang Chen dan yang lainnya di depan mereka, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci, yang berada dalam dilema, memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Wang Chen muncul saat ini. Apa yang harus mereka katakan? Haruskah mereka bersuka cita? Apakah mereka berkonflik? Atau Chen kecil? Empat keluarga besar dan empat negeri suci memiliki perasaan yang rumit. Setan sedang merayakannya, dan keluarga Wang sangat gembira. Di depan orang banyak, Wang Yan, yang melihat adegan ini, juga mengungkapkan senyuman. Melihat Wang Chen, yang berjalan melewati kerumunan dan perlahan berjalan ke sisinya, kata Wang Yan. Kakak laki-laki. Melihat Wang Yan, Wang Chen juga mengungkapkan senyuman. Lalu, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Gunung Sainte. Huh, sombong sekali. Bisakah Anda mewakili Tuhan yang sejati? Bagaimana sekelompok orang yang telah mengkhianati kemuliaan Tuhan yang benar bisa mewakili Tuhan yang benar? Kamu pikir kamu siapa? Melihat lelaki tua Gunung Sainte, yang berdiri di sana dengan kaget, Wang Chen berteriak tanpa ekspresi. Ledakan. Dengan mendengus dingin, gelombang udara meledak. Aura dan aura pembunuh di sekitar Wang Chen menekan lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, langit dan bumi membeku. Orang tua Gunung Sainte hanya merasakan aura pembunuh yang tak ada habisnya menyapu ke arahnya. Seluruh dunia tampaknya menjadi terdistorsi dan gila. Aura pembunuh yang mengerikan. Orang tua itu mundur dua langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Melihat Wang Chen, wajah lelaki tua itu hampir berubah. Wang Chen, B-start. Kamu B-start. Orang tua itu sangat marah. Wang Chen sebenarnya kembali pada saat yang paling penting. Ini hampir menghancurkan rencana Gunung Sainte. Tak hanya lelaki tua itu, warga Gunung Sainte di belakangnya juga ikut gempar. Jika Wang Chen tidak kembali, mungkin rencana mereka akan berhasil. Tapi sekarang, kemunculan Wang Chen membuat rencana itu menjadi sulit. Identitas Wang Chen terlalu penting. Hal ini membuat penduduk Gunung Sainte mengertakkan gigi. Mereka hanya menyesal tidak membunuh Wang Chen saat itu. Lebih penting lagi, kata-kata Wang Chen saat ini terlalu menyebalkan. Siapakah Gunung Sainte? Wang Chen sebenarnya mengatakan bahwa Gunung Sainte bukanlah apa-apa. Bagaimana masyarakat Gunung Sainte bisa mentolerir hal ini? Wang Chen, jangan bicara omong kosong. B-steris jingan, Wang Chen, jangan sombong. Wang Chen, hari ini, kami, Gunung Sainte, akan membersihkan pintu untuk dewa sejati. Penduduk Gunung Sainte gempar. Huh, lancang, apa yang bisa kamu lakukan jika aku lancang? Bersihkan pintunya. Siapakah Anda sehingga memenuhi syarat untuk mewakili Tuhan yang sejati? Siapakah Anda yang memenuhi syarat untuk membersihkan pintu? Sekelompok semut. Anda bahkan lupa nama keluarga Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang Tuhan yang sejati? Menghadapi kemarahan Gunung Sainte, Wang Chen mencibir dan mendengus dingin. Gila, gila, gila. Pada saat ini, Wang Chen sangat arogan. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen sangat berlebihan. Dia sombong dan sombong. Apa yang bisa dilakukan Gunung Sainte? Karena mereka sudah terjatuh, Wang Chen tidak akan meninggalkan sedikitpun wajahnya ke Gunung Sainte. Hahaha, bagus, kata yang bagus. Hahaha, kepala keluarga Wang, kata yang bagus. Sekelompok anjing dan kentut justru berani mengutarakan omong kosong di sini. Mereka benar-benar tidak tahu arti kematian. Kepala keluarga Wang, kata yang bagus. Itu dia. Huh, sekelompok anjing yang lupa tuannya berani menggonggong di sini. Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, orang-orang dari Ras Iblis bersorak. Mereka datang ke samping dan melihat langsung ke arah orang-orang Gunung Sainte yang marah tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Be asteris jingan. Kata-kata Wang Chen dan orang-orang dari Ras Iblis membuat semua orang di Gunung Sainte menjadi gila. Kapan mereka, yang dulunya tinggi dan perkasa, mengalami penghinaan seperti itu? Ini tidak bisa dimaafkan. Itu tidak bisa dimaafkan. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Berdiri di depan, lelaki tua Gunung Sainte, yang ditunjuk oleh Wang Chen dan dimarahi, berubah menjadi hijau dan merah pada saat ini. Kata-kata Wang Chen bisa dikatakan langsung menyodok bagian terdalam hati lelaki tua itu. Kata-kata Wang Chen bisa dikatakan menginjak ekor Gunung Sainte. Orang tua ini akan meledak saat ini. Empat keluarga besar, empat tanah suci, bagaimana cara memilihnya? Buatlah keputusan. Kita tidak perlu membuang waktu. Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang keempat keluarga besar dan empat tanah suci dan bertanya dengan dingin. Ultimatum. Benar sekali, saat ini Gunung Sainte mengeluarkan ultimatum terakhirnya. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jika Wang Chen tidak datang, mungkin mereka akan bersedia untuk menyelesaikannya, melemparkan empat keluarga besar dan empat tanah suci ke dalam kekacauan, dan kemudian mengalahkan mereka satu per satu. Tapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Bahkan jika Wang Chen datang, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Bagaimana cara memilih? Empat keluarga besar dan empat tanah suci harus memberikan jawabannya. 2890. Hmm, saatnya empat keluarga dan empat tanah suci menentukan pilihan. Maun Sainte memberikan ultimatum terakhir. Sudut mulut Wang Chen juga menyeringai saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Terima kasih atas bantuanmu selama dua tahun terakhir. Apapun pilihanmu, persahabatan kita tidak akan pernah berakhir. Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil menatap tajam ke arah para tetua yang memimpin empat keluarga dan empat tanah suci. Wang Chen tidak berniat menyalahkan mereka. Dia benar-benar tidak melakukannya. Pikirkan tentang itu. Sebuah keluarga atau tanah suci telah tinggal di Gunung Sainte selama ribuan tahun. Mereka hampir tumbuh bersama Gunung Sainte dan menikmati kejayaan bersama. Mereka lah pencipta Gunung Sainte dan tulang punggung Gunung Sainte. Bagaimana keluarga atau kekuatan seperti itu bisa memutuskan semua hubungan dengan Gunung Sainte dengan mudah. Berbicara tentang perubahan di Gunung Sainte, bagaimana mungkin empat keluarga dan tanah suci tidak berubah. Jangan lupa, selain keluarga Zu, keluarga-keluarga lain dan tanah suci semuanya memiliki orang-orang yang telah mengkhianati Dewa Sejati. Mereka hanya melihat Gunung Sainte di mata mereka, bukan Dewa Sejati. Bagaimanapun, waktu dapat mengubah banyak hal. Waktu adalah racun yang paling menakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menunggu dengan tenang. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bukan begitu. Wang Chen percaya bahwa orang-orang ini akan membuat pilihan yang tepat. Saat Wang Chen dan para tetua Gunung Sainte selesai berbicara, suasana di lapangan benar-benar membeku. Apa yang akan dipilih oleh empat keluarga dan empat tanah suci? Apakah mereka akan terus berdiri di pihak keluarga Wang? Atau apakah mereka akan memilih untuk meninggalkan keluarga Wang? Hal ini membuat semua orang khawatir. Hal ini membuat semua orang merasa tercekik. Setiap menit dan setiap detik terasa seperti 10 tahun saat ini. Orang-orang di keluarga Wang merasa gugup. Orang-orang dari klan Iblis merasa gugup. Bagaimana mungkin penduduk Gunung Sainte tidak gugup? Semua orang tahu bahwa pada saat ini, keputusan empat keluarga dan empat tanah suci kemungkinan besar akan mengubah keseluruhan situasi. Setiap orang dapat melihat bahwa Gunung Sainte memiliki motif tersembunyi. Namun, situasinya tidak optimis. He he, keluarga Zuku sedang mundur dari Gunung Sainte. Akhirnya, setelah menunggu selama 100 tahun, sebuah suara pelan terdengar. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Dia berdiri di samping Wang Chen. Keluarga Su. Saat ini, yang pertama melangkah maju adalah keluarga Su. Mereka masih berdiri kokoh di sisi Wang Chen. Sama seperti dulu, keluarga Su berdiri sendiri dan tidak pernah melupakan kemuliaan dewa sejati. Saat ini, keluarga Su tidak berubah sama sekali. Mereka berdiri di samping Wang Chen dan memilih meninggalkan Gunung Sainte. Ini adalah istirahat total. Mulai saat ini, keluarga Su tidak lagi menjadi bagian dari Gunung Sainte. Mereka bahkan adalah musuh Gunung Sainte. Bajingan, keluarga Su, apakah kalian semua sudah gila? Melihat pemandangan ini, lelaki tua dari mulut Gunung Sainte itu bergerak-gerak dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Saat Gunung Sainte datang kali ini, dia datang dengan keyakinan bahwa dia pasti akan mengalahkan 4 keluarga dan 4 tanah suci. Sekarang, ini adalah awal yang buruk. Yang pertama melangkah maju bukanlah mereka yang mendukung Gunung Sainte. Sebaliknya, keluarga Zulah yang mendukung keluarga Wang. Bagaimana mungkin lelaki tua dari Gunung Sainte itu tidak marah? Sialan keluarga Su, bajingan. He he, gila. Tidak, keluarga Su tidak pernah menjadi gila. Kami hanya berpegang teguh pada keyakinan kami. Menghadapi kemarahan Gunung Sainte, ekspresi lelaki tua dari keluarga Su tidak berubah. Dia tersenyum dan memandang Wang Chen. Kepala keluarga Wang, tidak, aku harus memanggilmu Tuhan sekarang. Di masa depan, Anda akan mewarisi semua kemuliaan Tuhan yang sejati. Keluarga Zu akan melindungimu di sisimu. Orang tua itu memandang Wang Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Bagus. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Terima kasih senior. Mendengar perkataan lelaki tua dari keluarga Zu, Wang Chen tertawa keras. Suasana hatinya sedang sangat baik. Keluarga Zu tetaplah keluarga Zu. Keluarga Zu masih tidak mengecewakan. Wang Chen tidak terkejut bahwa keluarga Zu akan melangkah maju dengan teguh. Gunung Sainte. Ingin menghancurkan keluarga Wang dari dalam. Bermimpilah. Senyuman dingin terlihat di bibir Wang Chen. Hehe. Pavilion Clearflow kami. Tentu saja, semua orang akan berdiri di sisi keluarga Wang. Tanda seru. Gunung Sainte, Anda tidak perlu melakukannya. Saat tawa Wang Chen memudar, ledakan tawa lainnya terdengar. Orang-orang dari Clearflow Pavilion dari empat tanah suci melangkah maju. Orang yang akrab. Master Pavilion Clearflow saat ini. Bukankah dia ayah Yen Seng Yueh? Dia berdiri di samping Wang Chen, mengungkapkan pendirian Clearflow Pavilion. Hahaha. Keluarga Zu telah melangkah maju. Bagaimana keluarga Kura-Kura Hitam bisa tertinggal? Saya tidak akan meninggalkan warisan Dewa Sejati. Hehe. Sepertinya sebagian orang sudah benar-benar lupa dengan keyakinan aslinya. Setelah itu, di tengah tawa, seorang lelaki tua dari keluarga Kura-Kura Hitam melangkah maju. Dia mewakili keluarga Kura-Kura Hitam dan memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen. Produk. Perubahan dalam sekejap mata tersebut benar-benar menimbulkan keributan di kalangan penonton. Lupakan keluarga Zu. Semua orang tahu betapa kuatnya keyakinan keluarga Zu. Gunung Sainte tidak memiliki harapan apapun terhadap keluarga Zu. Bagaimanapun, keluarga Zu adalah orang pertama yang menentang gunung Sainte dan memilih untuk mendukung keluarga Wang. Sekarang, bisakah mereka berubah? Oleh karena itu, sikap gunung Sainte terhadap keluarga Zu masih bisa ditoleransi. Tapi sekarang. Sekarang, yang kedua melangkah maju adalah Clear Flow Pavilion dan yang ketiga melangkah maju adalah keluarga Kura-Kura Hitam. Hal ini menimbulkan keributan di kalangan masa. Bahkan Wang Chen pun terkejut. Wang Chen mungkin bisa memahami pilihan Clear Flow Pavilion. Bagaimanapun, mereka punya hubungan dengan Yen Seng Yueh. Dengan identitas Yen Seng Yueh sebagai pewaris Dewa Iblis. Bagaimana dengan keluarga Kura-Kura Hitam? Di antara empat keluarga besar, Wang Chen bisa dikatakan memiliki hubungan paling terasing dengan keluarga Kura-Kura Hitam. Tidak perlu menyebutkan hubungannya dengan keluarga Zu. Juga tidak perlu menyebutkan hubungan dengan Azure Dragon dan keluarga Ryu, yang memiliki Yosin Yan sebagai penghubungnya. Dan keluarga Bai. Ketika Wang Chen berada dalam masalah, dia memasuki akademi yang dijalankan oleh keluarga Bai untuk berkultivasi, memasuki alam mistik keluarga Bai dan menerima warisan macan putih. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Bai Ling dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan hubungannya dengan keluarga Bai. Hanya keluarga Kura-Kura Hitam, Wang Chen jarang melakukan kontak dengan mereka. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang melangkah maju untuk mendukungnya adalah keluarga Kura-Kura Hitam. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Berengsek! Keluarga Kura-Kura Hitam, Clear Flow Pavilion, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Melihat keluarga Kura-Kura Hitam dan pavilion aliran jernih melangkah maju, wajah lelaki tua dari Gunung Sainte itu menjadi semakin terdistorsi. Gila! Orang-orang ini gila! Tidak peduli apa, dia tidak mengharapkan keluarga Kura-Kura Hitam mendukung Wang Chen. Kita harus tahu bahwa keluarga Kura-Kura Hitam dan Wang Chen pernah mengalami konflik sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bukankah keluarga Kura-Kura Hitam harus berdiri kokoh di pihak Gunung Sainte? Apa yang terjadi sekarang? Keluarga Kura-Kura Hitam terkutuk ini tidak sabar untuk menghianati Gunung Sainte dan berdiri di sisi keluarga Wang. Apakah mereka mengira keluarga Wang bisa melawan Gunung Sainte? Bajingan, keluarga Kura-Kura Hitam, apa yang kamu lakukan? Marah, lelaki tua itu bertanya dengan sengit. Huff, apa yang diinginkan keluarga Kura-Kura Hitam bukanlah urusanmu. Sekarang, keluarga Kura-Kura Hitam tidak ada hubungannya dengan Gunung Sainte. Menghadapi pertanyaan lelaki tua dari Gunung Sainte, tetua keluarga Kura-Kura Hitam mendengus dingin. Berengsek. Melihat keluarga Kura-Kura Hitam begitu bertekad, wajah lelaki tua dari Gunung Sainte itu menjadi gelap. Bagaimana denganmu? Mengambil nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya, lelaki tua dari Gunung Sainte memandangi keluarga Ryu yang tersisa, keluarga Macan Putih, dan Tiga Tanah Suci. Harapan terakhir mereka ada pada mereka. Jika orang-orang ini juga menghianati Gunung Sainte, maka Gunung Sainte akan runtuh. Orang tua itu hampir menjadi gila memikirkan hal ini. Tidak, orang-orang ini tidak akan berpihak pada keluarga Wang. Orang tua itu berpikir keras. Namun, entah kenapa, perasaan tidak enak di hatinya semakin kuat. Hei hei, apakah kita masih perlu mempertanyakan pilihan keluarga Ryu? Wang Chen adalah menantu keluarga Ryu. Bagaimana menurutmu? Benar saja, ketika lelaki tua dari Gunung Sainte bertanya, lelaki tua dari keluarga Ryu itu berdiri dan bertanya sambil tersenyum tipis. Dia berjalan ke sisi Wang Chen. Menantu keluarga Ryu, judul ini menjelaskan segalanya. Keluarga Ryu dan keluarga Wang adalah satu keluarga. Apakah ada kebutuhan untuk mempertanyakan hal ini? Hei hei, maafkan aku, keluarga Bai juga akan meninggalkan Gunung Sainte. Kata lelaki tua dari keluarga Bai dengan tenang. Tiga tanah suci juga akan meninggalkan Gunung Sainte. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam? Mengikuti keluarga Ryu dan keluarga Bai, orang-orang dari tiga tanah suci saling memandang dan berdiri di sisi Wang Chen. Meskipun ada beberapa suara gelisah di belakang mereka, semuanya tertahan. Ketiga lelaki tua itu bisa mengambil keputusan. Mereka bisa mewakili tiga tanah suci. Seketika, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Empat tanah suci, empat keluarga. Hingga saat ini, mereka semua sebenarnya berdiri di samping keluarga Wang dan berdiri di sisi Wang Chen. Fakta menjelaskan semuanya. Jika Wang Chen tidak muncul, orang-orang ini mungkin akan sedikit ragu. Namun, sekarang Wang Chen ada di pihak mereka, apakah perlu ragu? Jika mereka mengikuti Wang Chen, mereka akan mendapatkan daging untuk dimakan dan sup untuk diminum. Tapi apakah mereka mengikuti Gunung Sainte? Semua kejayaan adalah milik Gunung Sainte, dan mereka harus dikuasai oleh Gunung Sainte. Kali ini, Gunung Sainte telah menggambarkannya dengan baik, dan mereka akan membiarkan masa lalu berlalu. Namun, siapa yang tahu bagaimana Gunung Sainte akan menekan mereka dalam kegelapan setelah badai? Mereka tidak bodoh. Tapi bagaimana dengan berdiri di sisi keluarga Wang? Identitas Wang Chen sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki masa depan. Perkembangan keluarga Wang telah memberi mereka kepercayaan diri. Setidaknya, mereka hidup dengan baik selama dua tahun terakhir, bukan? Mereka memiliki wilayah, kekuasaan, sumber daya, dan kamar dagang. Apa lagi yang mereka butuhkan? Tampaknya tidak ada masalah bagi empat keluarga dan empat tanah suci untuk memilih meninggalkan Gunung Sainte. Ledakan. Namun, keputusan yang diambil oleh empat keluarga dan empat tanah suci bagaikan sambaran petir ke Gunung Sainte. Berdiri di tempat, lelaki tua dari Gunung Sainte tampak pucat. Di belakangnya, semua orang dari Gunung Sainte tampak pucat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini mimpi? Banyak orang bermimpi untuk bergabung dengan Gunung Sainte, namun semuanya ditolak. Sekarang, empat keluarga dan empat tanah suci telah membuat keputusan gila. Tahukah mereka apa arti keputusan ini? Itu palsu. Itu pasti palsu. Bagaimana empat keluarga dan empat tanah suci bisa meninggalkan Gunung Sainte? Semua orang diam-diam berpikir dalam hati mereka. Terima kasih telah menonton!